Pagi hari keluarga Zan benar-benar hancur karena berita yang tiba-tiba itu. Terutama mengenai Wang Yan dan Warhawk, kedua orang ini, banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak kagum. Sepertinya masalah ini mendapat izin dari Patriark. Ya, para tetua keluarga naik jabatan, ini bukan hanya keputusan yang dapat diputuskan oleh kepala keluarga dan tetua. Itu harus mendapatkan izin Patriark. Sepertinya Patriark telah sepenuhnya mengakui posisi kepala keluarga. Tidakkah kamu melihat bahwa tetua ketiga dan tetua ketujuh telah dikirim ke tebing pemikiran tenang? Langit keluarga Zan benar-benar berubah. Setelah keributan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara emosional. Sekalipun ada ketidakpuasan di hati mereka, semua orang hanya bisa menekannya juga. Pelajaran dari tetua ketiga dan tetua ketujuh ditempatkan tepat di depan mereka. Siapa yang tidak cukup bijaksana untuk pergi dan bersaing dengan Wang Chen dan kepala tetua saat ini? Terlebih lagi, Wang Yan benar-benar tak tertandingi di dunia. Pertempuran kemarin, Wang Yan sudah mengejutkan seluruh keluarga Zan. Dengan satu gerakan, dia mengalahkan Dewa Langit Cakrawala ketujuh Zan Lian. Apakah ini masih belum cukup untuk menunjukkan kekuatannya? Oleh karena itu, meski banyak orang yang tidak puas, mereka hanya bisa memilih untuk diam. Adapun Warhawk, orang-orang dengan mata yang tajam dapat mengetahui bahwa ini adalah Warhawk yang sedang merawatnya. Tapi apa yang mungkin terjadi? Mungkinkah kepala keluarga dan kepala keluarga bahkan tidak bisa merawat seseorang? Ini adalah lelucon yang sangat besar. Badai pagi hari keluarga Zan datang dengan cepat dan meredah dengan cepat juga. Namun di hati setiap orang, nama Wang Chen ini tidak diragukan lagi meninggalkan kesan yang lebih dalam. Posisi kepala keluarga-keluarga Zan akhirnya diakui oleh semua orang pada hari ini, tak tergoyahkan. Sepertinya reaksi keluarga Zan tidaklah kecil. Sementara keributan keluarga Zan sangat menyesakkan, di halaman, memandang Wang Chen, Wang Yan berkata sambil menghela nafas. Perubahan zaman, transformasi suatu vaksi, yang disertai hanyalah suara-suara yang tak terhitung jumlahnya. Terus, selama mereka bisa melihat masa depan yang lebih indah, semua diskusi dan pemikiran akan diredakan. Mendengar kata-kata kakak Wang Yan, Wang Chen berkata dengan ekspresi alami. Karena Wang Chen menyetujui saran kepala tetua kemarin, dia secara alami memikirkan situasi seperti apa yang akan terjadi selanjutnya. Wang Chen bahkan siap untuk segalanya. Namun, dari kelihatannya, situasinya jauh lebih baik dari yang dia bayangkan, bukan? Memikirkan hal ini, mulut Wang Chen membentuk senyuman. Singkatnya, bahkan sebuah keluarga dibangun atas dasar manfaat. Mereka memiliki tujuan dan minat yang sama. Tentu saja, untuk keluarga seperti keluarga San, mungkin ada impian untuk sejahtera bersama. Selama saya bisa memberi mereka manfaat dan kemuliaan yang cukup, itu sudah cukup. Jadi, kakak tidak perlu khawatir. Wang Chen melanjutkan. Ya, itu sama saja. He he, saling menguntungkan, saling menguntungkan. Kedengarannya sederhana, namun tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Dan kami sedang berjalan di jalan ini. Mereka akan mengerti. Wang Yan tidak terkejut dengan kata-kata Wang Chen. Dia menyipitkan matanya dan memandang ke langit di luar halaman. Mulai hari ini dan seterusnya, langit ini akan berubah. Dimulai dari keluarga San. Sedikit fanatisme muncul di mata Wang Yan. Apa yang mereka kejar sekarang adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dan Wang Yan sangat yakin bahwa semuanya akan berhasil. Orang-orang dari empat keluarga besar dan empat tanah suci akan segera tiba, kan? Setelah beberapa saat, Wang Yan mengalihkan pandangannya dan bertanya. Zan Ying secara pribadi keluar untuk menyambut mereka, menurutku seharusnya tidak ada masalah. Jika tidak ada yang salah, mereka semua harus tiba di keluarga San pada sore hari. Berbicara tentang empat keluarga besar dan empat tanah suci, wajah Wang Chen berubah serius. Selama masalah hari ini diselesaikan, Wang Chen dapat dianggap memiliki pijakan yang kokoh di medan perang tertinggi. Dia akan memiliki langit berbintang miliknya. Dan apa yang perlu dilakukan Wang Chen selanjutnya adalah merobek langit berbintang ini, membiarkannya bersinar terang, dan mengubah situasi sunyi di depannya. Kakak, ayo pergi. Ayo kita temui yang lebih tua. Anda dan Zan Suan Bing baru saja naik ke posisi penatua. Ini tidak bisa dihindari. Nanti, Anda masih harus bertemu dengan ketiga leluhur. Anda akan memiliki banyak hal untuk dilakukan di masa depan. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali pikirannya dan menatap Wang Yan, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Sekarang masalahnya telah diselesaikan, Wang Chen tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang dia. Menurut aturan, Wang Chen harus bertemu dengan tetua baru, dan Wang Yan juga harus bertemu dengan tetua dan anggota inti lainnya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan membawa Wang Yan ke ruang depan. Meski suasana diaulah suram, namun tetap tenang. Banyak orang terkejut dengan kenaikan Wang Yan dan Zan Ying, tetapi kebenaran ada di depan mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Oleh karena itu, ketika Wang Yan menjadi penatua dan bertemu dengan anggota inti, hal itu tidak menimbulkan banyak keributan. Sebaliknya, dengan dukungan penuh dari tetua pertama, semua orang secara bertahap menerima hasil ini, dan bahkan mereka yang berada di pihak tetua pertama pun senang melihat situasi seperti itu. Kenaikan Wang Yan dan kenaikan Zan Ying berarti hubungan antara Wang Chen dan tetua pertama semakin dekat. Ada pun Zan Suan Bing. Tetua keluarga Zan yang baru diangkat lainnya. Wang Chen lebih memperhatikan. Tdk terduga. Ini adalah satu-satunya perasaan yang dimiliki Wang Chen terhadap Zan Suan Bing. Zan Suan Bing mengeluarkan perasaan dingin, dan Wang Chen tidak bisa melihat kekuatannya. Namun, sepertinya dia tidak terlalu tertarik dengan urusan internal keluarga. Oleh karena itu, selama pertemuan keluarga, Zan Suan Bing hanya bertemu dengan semua orang sesuai rutinitas biasanya dan duduk diam di samping. Ketika pertemuan berakhir, Zan Suan Bing hanya menganggup ke arah Wang Chen dan pergi. Hei hei, ayo pergi, tetua ke-9. Sekarang, aku akan membawamu menemui patriark keluarga. Ketika proses kenaikan selesai dan orang-orang diaulah secara bertahap bubar, tetua pertama datang ke sisi Wang Yan sambil tersenyum. Penatua ke-9. Benar, ini adalah status Wang Yan saat ini di keluarga Zan. Karena penatua ke-3 dan penatua ke-7 hanya dibuang dan tidak dicopot dari jabatannya, maka posisi mereka sebagai penatua secara alami terus ada. Zan Suan Bing yang baru ditambahkan menjadi penatua ke-8, dan Wang Yan secara alami menjadi penatua ke-9. Setelah bertemu dengan seluruh keluarga, tibalah waktunya untuk bertemu dengan patriark. Tentu. Mendengar kata-kata Battle Peng, Wang Yan tertegun sejenak dan tersenyum pahit. Penatua ke-9. Sejujurnya, Wang Yan tidak terbiasa dengan gelar ini untuk sesaat. Namun, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, Wang Yan tentu saja tidak akan menolak apapun. Benar, Patriark, Zan Ying telah mengirimkan kabar bahwa dia telah membawa orang-orang dari berbagai kekuatan ke keluarga Zan. Saya khawatir ketika tetua ke-9 dan saya kembali dari bertemu dengan Patriark, orang-orang itu juga akan tiba di sini. Pada saat itu, semua tetua secara alami akan datang ke sini untuk bertemu dengan orang-orang dari berbagai kekuatan, ketika saatnya tiba. Melihat Wang Yan secara bertahap mulai terbiasa dengan kecantikannya yang menakjubkan, Battle Peng menganggup dan kemudian berkata kepada Wang Chen. Ekspresi Battle Peng menjadi serius ketika dia menyebutkan kedatangan orang-orang dari berbagai kekuatan. Ini adalah peristiwa terbesar hari ini. Oh, mereka di sini, lebih cepat dari yang saya harapkan. Saya pikir mereka hanya akan tiba pada sore hari. Mendengar kata-kata Battle Peng, Wang Chen mengangkat alisnya. Kalau begitu, aku akan menunggu di sini sampai tetua agung dan kakak kembali. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Karena orang-orang itu akan segera tiba, mengapa Wang Chen harus terburu-buru? Dia bisa menunggu di sini, di aula. Mem, itu bagus juga. Penatua ke-9 dan saya akan kembali sesegera mungkin. Penatua ke-8 lainnya mungkin sudah menuju ke sisi Patriark. Saya akan memintanya untuk ikut dengan kami. Adapun Penatua ke-2 dan Penatua ke-4. Saya akan meminta mereka untuk menyambut orang-orang di luar kediaman. Penatua ke-4 dan Penatua ke-5 akan datang ke aula untuk bertemu dengan Patriark setelah mempersiapkan urusan keluarga. Kata tetua agung dengan cepat. Ini adalah pengaturan awalnya. Faktanya, orang-orang ini sudah mulai bergerak. Keluarga Chen telah ditutup selama bertahun-tahun. Sejak seribu tahun yang lalu, dengan kematian ahli keturunan bela diri suci yang terakhir, keluarga Chen secara bertahap memasuki keadaan pengasingan. Dalam ribuan tahun ini, jumlah orang yang bisa masuk ke keluarga Zan dapat dihitung dengan satu tangan. Hari ini, keluarga Zan menyambut perwakilan dari empat keluarga besar, empat tanah suci. Tentu saja, Penatua agung tidak boleh lalai sedikitpun. Hari ini adalah hari di mana keluarga Zan mengumumkan kembalinya mereka. Terutama setelah menyambut Patriar Keluarga Zan, Wang Chen, yang telah mengisi kekosongan posisi Patriar Keluarga Zan selama ribuan tahun, keluarga Zan perlu menunjukkan sisi baru di depan semua orang. Selain hari ini, di mana lagi ada peluang bagus. Oleh karena itu, Tetua agung memperlakukan orang-orang dari pasukan yang akan datang dengan serius tidak seperti sebelumnya. Mem, pengaturan Great Elder bagus. Aku akan menunggumu di sini. Mendengar pengaturan Great Elder dan merasakan keseriusan Great Elder, Wang Chen mengangguk. Dalam aspek ini, Wang Chen tidak pandai dalam hal itu. Menyerahkannya pada Penatua agung tentu saja adalah hal terbaik untuk dilakukan. Setelah berdiskusi, menyaksikan Penatua agung dan Wang Yan berjalan keluar dari aula, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Semuanya berada di jalur yang benar. Hanya ada satu hal terakhir yang tersisa. Selama semuanya berjalan lancar hari ini, pengaturan di medan perang tertinggi akan dianggap berhasil. Besok saya bisa kembali ke tempat terlarang, bukan? Sampai sosok Great Elder menghilang dari pandangannya, Wang Chen melihat ke langit di luar aula dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya sedikit tidak fokus. Tanpa disadari, sudah hampir setahun sejak dia datang ke medan perang tertinggi. Waktu tahun ini sepertinya berlalu dengan sangat cepat. Namun, pada tahun ini, hasil panen Wang Chen tidak diragukan lagi melimpah. Faktanya, panen tahun ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Wang Chen. Dalam waktu satu tahun, dia hampir menyelesaikan pengaturannya. Ini adalah sesuatu yang tidak berhasil dia lakukan di medan perang tertinggi. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman di sudut mulutnya. Ini adalah senyuman bangga. Untuk bisa mencapai hasil seperti itu dalam waktu sesingkat itu, tidak lepas dari pengaturan Sun Yifan di Supreme Battlefield. Jika bukan karena aliansi antara empat keluarga besar dan empat tempat suci di medan perang tertinggi, orang-orang ini tidak akan menerima keberadaanku dalam waktu sesingkat itu, dan tidak akan ada situasi seperti ini hari ini. Omong-omong, medan perang tertinggi pada akhirnya merupakan perpanjangan dari medan perang tertinggi. Namun, mengenai semua pencapaian dihadapannya, Wang Chen tidak membiarkannya sampai ke kepalanya. Alasan terjadinya situasi seperti itu tidak terlepas dari pengaturan Sun Yifan di medan perang tertinggi. Ini membuat Wang Chen bersuka cita. Jika bukan karena siang kian kan yang menjaga benua Tian Suan, jika bukan karena Sun Yifan yang menjaga medan perang tertinggi, jika bukan karena kendali mereka, apa yang akan terjadi pada keluarga San hari ini? Apa yang akan terjadi pada keluarga Wang hari ini? Apa yang akan terjadi pada Wang Chen saat ini? Wang Chen bahkan tidak bisa membayangkannya. Hal ini membuat Wang Chen semakin sadar akan pentingnya memiliki pembantu di sisinya. Medan perang tertinggi, aku ingin tahu siapa yang memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Pertempuran Peng. Pertempuran Elang. Saya harap mereka tidak mengecewakan saya. Memikirkan pembantu, Wang Chen memikirkan situasi saat ini di medan perang tertinggi. 3472. Empat keluarga besar dan empat tanah suci akhirnya tiba. Suasana di keluarga Zan langsung menjadi husyuk. Semua orang di keluarga Zan memiliki kegembiraan tertulis di wajah mereka. Sudah berapa tahun? Selama bertahun-tahun, keluarga Zan diam. Keheningan seperti ini bukanlah yang diinginkan keluarga Zan. Paling tidak, banyak generasi muda yang tidak menginginkan keheningan seperti ini. Keluarga Zan memiliki landasan, kemuliaan, dan kekuatan. Yang mereka butuhkan adalah bersinar terang. Hal ini terutama terjadi pada generasi muda keluarga Zan, yang berada dalam masa paling gemilang dalam hidup mereka. Darah mereka mendidih, dan hati mereka tidak diragukan lagi liar. Sayangnya, keterasingan keluarga Zan telah menekan gairah mereka yang melonjak ini. Tapi hari ini berbeda. Empat keluarga besar, empat tanah suci. Siapa yang tidak tahu apa maksud kedatangan orang-orang ini? Keluarga Zan akhirnya terbangun setelah ribuan tahun tertidur. Hari ini, mereka akan mengeluarkan suara gemuruh pertama mereka. Di masa depan, mereka akan membuat seluruh medan perang tertinggi bergetar dan bergetar. Saat mereka memikirkan adegan itu, generasi muda keluarga Zan, dan bahkan generasi parubaya, mau tidak mau merasakan darah mereka mendidih. Bahkan di kalangan generasi tua pun, banyak orang yang mengungkapkan ekspresi gembira. Apa gunanya berkultivasi? Bukankah itu agar menonjol, bersinar terang, dan mempesona bintang? Sayangnya, keputusan keluarga sebelumnya membuat orang-orang ini menderita. Ada yang bertahan selama ratusan tahun, ada yang bertahan selama puluhan tahun, dan ada yang bertahan selama ribuan tahun. Akhirnya, orang-orang ini bisa mengaum dan mengaum. Haha, keluarga Zan kita akhirnya akan kembali ke dunia hari ini. Inilah keluarga Zan yang sebenarnya. Beginilah seharusnya keluarga Zan. Sepertinya bukan hal yang buruk bagi Wang Chen untuk menjadi kepala keluarga. Meskipun dia masih muda, keputusannya tidak diragukan lagi adalah keputusan yang tepat. Melihat perubahan yang terjadi di keluarga Zan, semua orang sangat gembira. Mereka sudah terlalu lama menunggu momen ini. Sekarang setelah hal itu akhirnya tiba, bagaimana mungkin mereka tidak terlalu gembira. Dalam keadaan seperti itu, posisi Wang Chen diakui oleh lebih banyak orang. Sebelumnya, posisi Wang Chen telah diakui karena tekanan dari vaksi tetua agung, karena keputusan leluhur agung, dan karena nasib tetua ketiga dan tetua ketujuh. Namun kini, pengakuan itu datang dari hati. Mungkin, bahkan Wang Chen sendiri tidak tahu bahwa kedatangan orang-orang dari empat kelan besar dan empat tanah suci akan membawa masalah seperti itu kepadanya. Tanpa disadari, keluarga Zan telah meninggalkan semua konflik mereka, melupakan semua ketidakbahagiaan mereka, dan berkumpul bersama. Itu benar, Wang Chen tidak pernah kekurangan antusiasme. Sepertinya kalian tidak tahu apa yang terjadi di medan perang dan benua langit yang mendalam. Menghadapi desahan beberapa orang, vaksi tetua agung, yang awalnya mendukung Wang Chen, mengungkapkan ekspresi bangga. Haha, benar sekali. Anda tidak tahu kemuliaan patriark. Di benua langit yang mendalam, siapakah rajanya? Kepala keluarga, keluarga Wang, di medan perang, siapakah rajanya? Kepala keluarga, aliansi keluarga Wang. Empat klan besar dan empat tanah suci besar ada di antara mereka. Gunung Sainte, pavilion pembantaian naga, keluarga Teng. Kekuatan itu, mereka yang hancur, mereka yang melarikan diri. Tahukah Anda tentang perang suci di medan perang? Dikatakan bahwa selama perang suci, patriark dengan kejam menghancurkan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Bahkan Holy Lord dan leluhur lama pavilion pembantaian naga menderita kerugian besar. Itu benar. Bahkan ras iblis diambil alih oleh patriark. Hal-hal yang telah dilakukan oleh patriark tidak terhitung banyaknya. Banyak di antaranya yang membuat darah seseorang mendidih. Berjalan keluar dari perbatasan utara dan menuju medan perang tertinggi. Sepanjang jalan, jalur bela diri patriark tidak pernah kekurangan pertempuran, tidak pernah kekurangan gairah, dan tidak pernah kekurangan darah panas. Keluarga Zan kita akan mengaum. Mereka yang merupakan pendukung Wang Chen dan mereka yang mengenalnya dengan baik mulai semakin menyebarkan berita tersebut. Hal ini membuat banyak orang berseru berulang kali. Seolah-olah mereka telah melihat masa depan. Hal ini terutama berlaku bagi generasi muda. Wang Chen tidak diragukan lagi telah menjadi target mereka dan orang yang mereka kejar. Jika suatu hari, di medan perang tertinggi ini, keluarga Zan, di bawah kepemimpinan Wang Chen, dapat mencapai puncaknya dan menciptakan kembali kejayaan masa lalu, atau bahkan melampauinya, betapa indahnya pemandangan itu. Sungguh tak terbayangkan. N, Sang Patriark tidak buruk. Kita harus mengakui ini. Sepertinya keputusan Nenek Mo yang lama itu benar. Tahukah Anda bahwa empat keluarga besar, empat tanah suci, dan kekuatan lainnya datang ke keluarga Zan karena Patriark? Bahkan ada orang yang meratap di tengah kerumunan. Seluruh keluarga Zan sedang bergembira saat ini. Haha, sepertinya kekhawatiran Grand Elder tidak diperlukan. Orang-orang ini akhirnya melihat keunggulan dari Patriark. Keluarga Zan kita pasti akan bangkit. Tetua kelima dan tetua ke enam telah menyaksikan perubahan yang terjadi di dalam klan. Keduanya, yang merupakan pendukung Wang Chen, menunjukkan senyum puas. Patriark keluarga Wang telah menjadi Patriark keluarga Zan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Patriark keluarga Wang telah menimbulkan masalah di keluarga Zan? Haha, saya pikir Tuan Muda pasti telah melakukan sesuatu. Dimanapun dia berada, tidak akan pernah ada kekurangan masalah. Haha, Patriark keluarga Wang juga berbakat. Tapi kekuatannya tidak bisa disangkal. Di dalam keluarga Zan, terjadi banyak diskusi. Setelah memasuki keluarga Zan dan mendengar tentang perubahan terkini dalam keluarga Zan, mengetahui bahwa Wang Chen telah menjadi Patriark keluarga Zan, dan bahwa Wang Yan telah menjadi tetua keluarga Zan, empat keluarga besar, dan empat tanah suci semuanya terkejut. Semua orang ini memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Wang Chen sangat berbakat, sangat cakep, sangat menantang surga. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Banyak orang tahu bahwa Wang Chen telah memperoleh pengakuan dari keluarga Zan di medan perang dan menjadi Patriark keluarga Zan di sana. Tapi itu hanyalah medan perang. Kekuatan sebenarnya dari keluarga Zan ada di medan perang tertinggi. Ini adalah sekelompok orang yang bangga. Ini adalah sekelompok orang xenofobia. Bagi Wang Chen untuk mendapatkan pengakuan keluarga Zan di sini, itu bukanlah tugas yang mudah. Setidaknya, dalam waktu singkat, sebelum Wang Chen memiliki kekuatan dan prestasi yang cukup, tidak realistis baginya untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga Zan dan naik ke posisi Patriark keluarga Zan. Tapi Wang Chen telah melakukannya. Jika bukan karena perjalanan ke keluarga Zan ini, jika bukan karena secara pribadi mendengar konfirmasi dari tetua keempat dan kedua, siapa yang akan membayangkan hal ini? Hal ini menyebabkan ekspresi setiap orang yang datang ke keluarga Zan berubah. Wang Chen memang pencipta keajaiban. Apa yang dia lakukan kali ini? Sungguh tak terbayangkan. Banyak orang memandang dengan rasa ingin tahu pada tetua kedua dan keempat dari keluarga Zan. Kepala keluarga, haha, dia telah melakukan banyak hal. Baru-baru ini, Patriark, dia. Menghadapi tatapan dan pertanyaan penasaran semua orang, tetua keempat tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi baru-baru ini. Bagaimana Wang Chen naik ke posisi Patriark? Ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Bahkan jika mereka tidak mengatakannya, apakah Patriark tidak akan mengatakannya? Atau apakah yang lain tidak akan mengatakannya? Di keluarga Zan, ini bukan lagi rahasia. Sebaiknya mereka memberitahu orang-orang ini sekarang. Pada saat yang sama, beritahu mereka betapa kuatnya Wang Chen sekarang. Ini akan sangat membantu rencana Patriark selanjutnya. Inilah yang dipikirkan oleh tetua keempat dan kedua. Hal-hal yang dilakukan Wang Chen cukup mengejutkan. Mereka percaya bahwa itu akan cukup untuk mengejutkan orang-orang yang hadir. Jika mereka benar-benar mengakuinya, maka rencana Patriark hari ini tidak akan mendapat masalah sama sekali. Apa? Maksudmu, Patriark keluarga Wang memasuki tanah terlarang yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun di keluarga Zan selama ribuan tahun? Saya tahu tentang tanah terlarang keluarga Zan. Dikatakan bahwa sejak garis keturunan Divine Martial menghilang, tidak ada yang bisa kembali dari tempat itu. Bahkan para penggarap tingkat Raja Dewa telah menghilang di dalam. Patriark keluarga Wang dan Wang Yan benar-benar melakukan perjalanan ke tanah terlarang. Dan mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Tetua ketiga dan ketujuh dari keluarga Zan diasingkan karena Patriark keluarga Wang. Patriark keluarga Wang memiliki mayat roh yang sebanding dengan kultifator surga tingkat sembilan di sisinya. Kekuatan Wang Yan sebenarnya cukup untuk mengalahkan kultifator surga tingkat tujuh dengan satu gerakan. Mendengar apa yang telah dilakukan Wang Chen selama periode waktu ini dari tetua kedua dan keempat, meskipun mereka telah melakukan banyak persiapan, mereka tetap tercengang. Tanah terlarang keluarga Zan, setiap orang kurang lebih pernah mendengarnya. Dikatakan bahwa tempat misterius yang diciptakan oleh Raja Dewa yang kuat itu adalah tempat latihan keluarga Zan. Namun sangat disayangkan bahwa dalam ribuan tahun terakhir, banyak sekali pembudidaya yang jatuh di sana, dan tidak pernah kembali. Terutama soal hilangnya Raja Dewa di tanah terlarang. Meskipun keluarga Zan telah menyembunyikannya dengan baik, empat keluarga besar, empat tanah suci, dan bahkan gunung Sainte. Semuanya menerima kabar. Ini jelas merupakan berita paling mengejutkan saat itu. Tidak ada yang bisa membayangkan seperti apa tanah terlarang keluarga Zan. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa tanah terlarang keluarga Zan telah menjadi tanah kematian. Tapi Wang Chen dan Wang Yan telah kembali dengan sukses, dan membawa kembali pertemuan besar yang tidak disengaja. Dan mereka menemukan para senior yang menghilang saat itu. Jika itu masalahnya, ketika para ahli itu kembali, terutama Raja Dewa itu, bukankah kekuatan keluarga Zan akan melonjak? Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin ekspresi semua orang tidak berubah? Pada saat itu, kekuatan keluarga Zan tidak terbayangkan. Ada pun Wang Chen, itu bahkan lebih tidak terduga. Karena posisi kepala keluarga Wang Chen, keluarga Zan berada dalam kekacauan. Tapi hanya dalam sehari, mereka ditekan oleh Wang Chen. Metode macam apa ini? Meskipun tidak ada yang tahu detailnya. Namun, dia bisa membayangkan betapa berbahayanya hal itu. Dan Wang Chen menekannya dengan begitu mudah. Dan Raja Zombie yang kuat sebanding dengan surga tingkat 9. Ini sungguh menantang surga. Dengan Raja Zombie seperti itu, siapa yang ditakuti Wang Chen? Lawannya pasti sudah naik ke level Raja Dewa. Namun di seluruh medan perang, ada berapa banyak Raja Dewa di sana? Wang Chen, ini benar-benar menantang surga. Bahkan Wang Yan pun menantang surga. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang saling memandang. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ketika mereka tiba di Klansan, mereka belum melihat Wang Chen, tetapi para ahli dari berbagai kekuatan ini sudah terpana oleh Wang Chen. Melihat pemandangan ini, tetua keempat dan tetua kedua saling memandang dan tersenyum. Mereka tidak terkejut dengan keheningan ini. Itu benar. Masalah ini perlu waktu untuk dicerna oleh orang-orang ini, bukan? Belum lagi orang luar tersebut, bahkan tetua keempat dan tetua kedua yang terlibat dalam masalah ini merasa sangat terharu dan takjub saat mengingat kejadian tersebut. Wang Chen sungguh luar biasa. Namun, setelah menghela nafas, tetua keempat dan tetua kedua menunjukkan senyuman tipis. Melihat situasi saat ini, mereka telah mencapai tujuan mereka. Kejutan ini tidaklah kecil. 3473. Haha, kamu pasti patriar keluarga Wang, kan? Benar-benar pahlawan muda. Liu Yuntian, bukankah itu sedikit tidak pantas? Sekarang, patriar keluarga Wang juga merupakan patriar keluargasan. Ya, ya, ya. Baik tua, kamu benar. Kita harus memanggilnya patriar keluargasan. Hmm, itu juga tidak benar. Patriar keluarga Wang, patriar keluargasan. Hmm, ini. Di aula besar keluargasan, di bawah pimpinan tetua kedua dan tetua keempat, anggota dari berbagai kekuatan tiba. Pemimpin keluarga Liu, Liu Yunfei, tertawa terbahak-bahak. Namun, kata-katanya dengan cepat diejek oleh tetua keluarga Bai. Dalam sekejap, suasana menjadi canggung. Memikirkan status Wang Chen saat ini, Liu Yunfei benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Belum lagi Liu Yunfei, bahkan orang lain yang hadir. Itu sama saja. Haha, Liu Tua, menurutku kamu sebaiknya memanggilnya menantu saja. Momo-momong, bukankah anak ajaib keluargamu, Yosin Yan, tunangan dari kepala keluarga Wang. Seorang penatua dari Clearflow Pavilion tertawa. Saya pikir Anda semua sudah lupa identitas Tuan Muda. Tuan Muda adalah gelar yang paling cocok. Tetua keluarga Zhu mendengus dengan dingin. Jelas sekali, tetua keluarga Zhu agak tidak senang karena orang-orang ini tidak menyebut Wang Chen sebagai Tuan Muda. Kita harus tahu bahwa keluarga Zhu selalu berdiri di sisi Wang Chen dan paling mendukung Wang Chen. Mereka adalah orang pertama yang mengakui identitas Wang Chen dan membantu Wang Chen. Tuan Muda, ini adalah identitas yang paling dikenal oleh keluarga Zhu untuk Wang Chen. Kata-kata Zhu Tua bukannya tidak masuk akal. Tetua klan kura-kura hitam bergumam. Singkatnya, seluruh aulah besar menjadi sangat hidup. Semua tetua keluarga Zhu ada di sini, termasuk kakak laki-laki Wang Chen, Wang Yan, dan tetua baru, Zhu Wan Bing. Bahkan Zhu Ying ada di sini. Sisanya adalah para tetua dari empat klan besar, empat tempat suci, dan para tetua dari beberapa kekuatan lainnya. Datang ke keluarga Zhu untuk bertemu dengan Wang Chen, jika statusnya terlalu tinggi, itu tidak pantas. Tetapi jika statusnya terlalu rendah, itu pasti tidak akan berhasil. Seorang penatua seharusnya menjadi yang paling cocok. Ini cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya Wang Chen. Lagi pula, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa membuat para tetua dari kekuatan ini melakukan perjalanan jauh untuk bertemu langsung dengan mereka. Wang Chen seharusnya menjadi satu-satunya. Hei hei, semuanya, tolong jangan bercanda. Itu hanya sebuah judul. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Wang Chen. Wang Chen berkata sambil tersenyum saat dia mendengarkan para tetua dari empat klan besar dan empat tempat suci. Melihat orang-orang yang hadir, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Empat klan besar dan empat tanah suci telah tiba. Orang-orang dari klan Tinta Phoenix dan klan Bintang Bulan telah tiba. Yang membuat Wang Chen terkejut adalah orang dari klan Bintang Bulan sebenarnya adalah Sing Ye. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kapan gadis ini datang ke medan perang tertinggi? Melihat gadis yang menatapnya, Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Dan orang lain yang mengejutkan Wang Chen adalah Han Tianyi. Itu benar, itu adalah Han Tianyi. Han Tianyi dari keluarga Han yang luar biasa. Orang yang mengenal Wang Chen di benua langit yang mendalam dan memiliki hubungan yang cukup baik dengannya datang ke keluarga San, mewakili keluarga Han yang indah. Penampilan Han Tianyi bagi Wang Chen tidak begitu mengejutkan seperti penampilan Sing Ye. Empat klan besar, empat tanah suci, keluarga Mo, keluarga Han, klan Bintang Bulan. Kedatangan perwakilan tersebut membuat Wang Chen menghela nafas lega. Tidak ada kecelakaan, bahkan ada beberapa kejutan. Misalnya, Sing Ye, keluarga Han, Han Tianyi. Oleh karena itu, suasana hati Wang Chen secara alami cukup baik saat ini. He he, tidak pantas dipanggil dengan nama. Baik itu identitas kepala keluarga Wang atau kepala keluarga San, Anda tidak dapat memanggil mereka dengan nama. Terlebih lagi, Anda memiliki identitas penerus dewa sejati. Saya pikir kami harus memanggil Anda kepala keluarga Wang seperti sebelumnya. Baik itu kepala keluarga Wang atau kepala keluarga San, nama Wang Chen tidak akan pernah berubah. Kepala keluarga Wang sudah cukup. Mendengar kata-kata Wang Chen, tetua keluarga Ryu tersenyum dan berkata, tidak diragukan lagi, sebelum Wang Chen menunjukkan modal yang cukup, gelar Tuan Muda tidaklah cocok. Keluarga Zhu tidak keberatan, tapi bagaimana dengan yang lain? Setidaknya, bagi empat tanah suci, gelar ini tidak cocok, bukan. Bahkan jika Wang Chen adalah penerus dewa sejati, hubungannya dengan empat tanah suci tidak sedekat itu. Empat klan besar awalnya diwarisi oleh dewa sejati. Tapi bagaimana dengan empat tanah suci? Oleh karena itu, gelar kepala keluarga Wang adalah yang paling tepat. Kali ini, kepala keluarga Wang benar-benar mengejutkan semua orang. Siapa sangka kepala keluarga Wang menjadi kepala keluarga San? Cek, cek, cek. Dimanapun kepala keluarga Wang berada, selalu ada kejadian sensasional. Setelah pembukaan, melihat Wang Chen, tetua keluarga Ryu dipenuhi dengan emosi. Melihat Wang Chen, matanya penuh kekaguman. Jika keluarga Zhu memiliki hubungan terbaik dengan Wang Chen, dengan tambahan keluarga San, maka keluarga Ryu akan menjadi yang berikutnya. Satu Yosin Yan sudah cukup untuk mengikat erat hubungan antara Wang Chen dan keluarga Ryu. Senior, kamu pasti bercanda. Ini hanya keberuntungan. Wang Chen tahu apa yang dibicarakan Liu Yunfei dan tidak bisa menahan senyum. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Kepala keluarga Wang, tidak perlu rendah hati. Tetua keluarga Zhu berkata dengan serius. Itu benar. Tanpa kekuatan yang cukup, apa gunanya keberuntungan? Fakta bahwa Wang Chen mampu mencapai sejauh ini bukan lagi sesuatu yang bisa digambarkan sebagai keberuntungan. Oh, benar. Tuan Muda, apa rencanamu meminta kami datang ke keluarga San? Setelah itu, tetua keluarga Zhu langsung mengejar. Pembukaan telah selesai dan semua orang sudah saling mengenal. Selanjutnya, tiba waktunya untuk memulai bisnis. Hal ini terutama terjadi pada keluarga Zhu. Mereka sudah terlalu lama menunggu hari ini. Ketika hari ini akhirnya tiba, keluarga Zhu secara alami bersemangat dan ingin mengetahui rencana masa depan Wang Chen. Hanya dengan begitu keluarga Zhu dapat membantunya dengan sekuat tenaga. Mem, jika itu masalahnya, kepala keluarga Wang, mohon sampaikan pendapat Anda. Ekspresi semua orang yang hadir membeku ketika mereka mendengar tetua klan Zhu, dan suasananya langsung menjadi serius. Tetua keluarga Ryu juga duduk tegak. Akhirnya, mereka langsung pada intinya. Mata semua orang terfokus pada Wang Chen. Bahkan Wang Chen mau tidak mau menjadi serius. Dia tahu sudah waktunya untuk berbisnis. Kali ini, aku menyusahkan kalian semua untuk datang ke keluargasan. Aku yakin kalian semua tahu sesuatu. Sekarang saya telah datang ke medan perang tertinggi, ini bisa dianggap sebagai sebuah peluang. Karena saya telah memperoleh warisan Dewa Sejati, tentu saja saya harus melakukan beberapa hal. Saat itu, kemuliaan yang dibawa oleh Dewa Sejati ke negeri ini adalah sesuatu yang kita semua tahu. Sekarang, setelah saya menjadi pewaris Dewa Sejati, tentu saja saya harus terus mengikuti jejak Dewa Sejati. Saya harus menyelesaikan apa yang belum dia selesaikan. Satukan pasukan medan perang tertinggi dan bertarung melawan Shuro. Inilah yang ingin saya lakukan, dan ini juga tanggung jawab kita. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen mengerutkan kening saat dia berbicara perlahan. Semua orang sangat menyadari alasan mengapa dia meminta semua orang datang ke sini. Oleh karena itu, Wang Chen merenung sejenak, mengatur kata-katanya, dan berbicara dengan sikap yang terkendali. N, Tuan Muda benar, karena Tuan Muda telah memperoleh warisan Dewa Sejati, Anda adalah perwujudan kehendak Dewa Sejati. Medan perang tertinggi ini menjadi sedikit kacau beberapa tahun ini. Gunung Sainte bukan lagi Gunung Sainte di masa lalu. Pavilion pembantaian naga telah mengincarnya dengan iri, dan semua kekuatan lainnya mendapatkan keuntungannya masing-masing. Tentara Shuro bahkan lebih bersemangat lagi. Situasinya tidak optimis. Seperti yang dikatakan kepala keluarga, kita perlu bersatu dan melakukan beberapa hal. Di medan perang tertinggi, kepala keluarga, empat keluarga besar, keluarga Zan, empat tanah suci, dan semua kekuatan lainnya bekerja sama untuk menyingkirkan sekelompok orang yang ambisius. Sekarang, di medan perang tertinggi ini, saatnya mengembalikan kedamaian dan keharmonisan masa lalu. Saat kata-kata Wang Chen mendarat, tetua keluarga Zan menganggup dan berkata, Sehubungan dengan kata-kata kepala keluarga, keluarga Zan tentu saja tidak keberatan. Kali ini, saya meminta semua orang datang ke sini untuk melihat pendapat kalian semua. Sekarang, kepala keluarga mewakili keluarga Zan, jadi kami tentu saja setuju. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan semua orang. Tetua agung keluarga Zan, Bethel Peng, memandang semua orang dan bertanya. Segalanya telah mencapai momen paling krusial. Setelah mengatakan itu, tetua agung keluarga Zan, Bethel Peng, memandang semua orang dengan ekspresi serius. Dia sedikit gugup. Jika terjadi kesalahan, itu akan merepotkan. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Ini menyangkut masa depan Wang Chen, kemuliaan keluarga Zan, dan kehendak dewa sejati. Namun, yang membuat tetua agung khawatir adalah Wang Chen telah mengutarakan pikirannya secara langsung. Dengan karakter licik dari orang-orang tua ini, bagaimana tanggapan mereka? Mengikuti kata-kata tetua pertama, seluruh Aula menjadi hening sejenak. Hah iya. Aula itu sangat sunyi. Waktu seakan berhenti, dan udara seakan membeku. Alis Wang Chen berkerut saat dia melihat ke semua orang. Selain keluarga Zan dan keluarga Zan, keluarga lainnya. Ini adalah N. Karena patriar keluarga Wang telah berbicara secara terbuka, keluarga Ryu juga akan membuat pernyataan. Seperti yang dikatakan lelaki tua dari keluarga Zan, baik di benua Tian Suan atau di medan perang, keluarga Ryu akan selalu mendukung keluarga Wang. Kali ini, Patriar secara khusus menginstruksikan kita untuk melihat gambaran besarnya. Apa yang dikatakan Patriar keluarga Wang adalah gambaran besarnya? Saya pikir ini mungkin dilakukan. Setelah hening lama, ketika Wang Chen merasakan firasat buruk, Liu Yunfei dari keluarga Ryu akhirnya berbicara. Setelah tersenyum pada Wang Chen, Liu Yunfei mengungkapkan pendirian keluarga Ryu. Huh. Mendengar seseorang akhirnya berbicara, Wang Chen menghela nafas lega. Status keluarga Ryu tidak rendah di antara empat keluarga besar. Bahkan bisa dikatakan mereka nomor satu. Sekarang setelah mereka berbicara, sisanya akan lebih lancar. Faktanya, pendirian keluarga Ryu tidak mengejutkan Wang Chen. Selama Yosin Yan masih ada, hubungan antara keluarga Ryu dan Wang Chen tidak tergoyahkan. Lalu, bagaimana pendirian keluarga Bai dan keluarga Kura-Kura Hitam? Wang Chen memandang para tetua dari kedua keluarga. He he, hubungan keluarga Bai dengan kepala keluarga Wang juga tidak buruk. Pak Tua Liu, jangan berpikir kamu begitu hebat hanya karena kamu punya anak perempuan. Patriar keluarga Wang, keluarga Bai tidak keberatan. He he, masalah ini akan dilakukan sesuai dengan keinginan kepala keluarga Wang. Momong-momong, Patriar keluarga Wang bisa datang mengunjungi keluarga Bai ketika dia punya waktu. Bagaimanapun, Patriar keluarga Wang memperoleh esensi jiwa macan putih dan dapat dianggap sebagai setengah anggota keluarga Bai. Putri kepala keluarga Bai, Bai Ling, memiliki hubungan yang baik dengan kepala keluarga Wang. Sayangnya dia tidak datang karena merepotkan. Jika Patriar keluarga Wang punya waktu untuk mengunjungi Patriar keluarga Bai, itu akan sangat bagus. Dia juga bisa menyusul gadis itu. Setelah keluarga Ryu, keluarga Bai juga mengungkapkan pendirian mereka. Keluarga Kura-Kura Hitam, bagaimana menurutmu? Penatua keluarga Bai menoleh untuk melihat penatua klan Kura-Kura Hitam, yang telah duduk di sana dengan mata tertutup. Dari empat keluarga besar, hanya keluarga Kura-Kura Hitam yang belum berbicara. Bagaimana sikap mereka? Mendengar kata-kata tetua keluarga Bai, pandangan semua orang tertuju pada tetua keluarga Kura-Kura Hitam. Tetua keluarga Kura-Kura Hitam ini, yang diam sampai sekarang, dengan mata terpejam seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini, sudahkah dia membuat keputusan? Terutama Wang Chen, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi sedikit condong ke depan. Dari empat keluarga besar, tiga telah menyatakan dukungannya terhadap aliansi. Keluarga Zhu dan keluarga Ryu bukanlah hal yang mengejutkan. Ada pun keluarga Bai. Seperti yang mereka katakan, Wang Chen dan keluarga Bai-keluarga Bai memiliki hubungan yang mendalam. Tapi keluarga Kura-Kura Hitam. Keluarga ini selalu menjaga jarak tertentu dari Wang Chen. Inilah hal yang membuat Wang Chen pusing. Dia bertanya-tanya seperti apa sikap keluarga Kura-Kura Hitam dan keluarga Bai hari ini. 3.474 Dari empat keluarga besar, tiga sudah menyatakan pendiriannya. Hanya Klan Kura-Kura Hitam yang tersisa. Apa yang akan mereka lakukan? Memikirkan sikap Klan Kura-Kura Hitam, Wang Chen mengungkapkan ekspresi serius. Jika Klan Kura-Kura Hitam menentang aliansi saat ini, maka masalah hari ini mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Namun, jika Klan Kura-Kura Hitam menyetujui saran Wang Chen dan empat Klan besar bergabung, sebagian besar masalahnya akan terpecahkan. Oleh karena itu, sikap Klan Kura-Kura Hitam tidak diragukan lagi adalah yang paling penting. Faktanya, sikap Klan Kura-Kura Hitam bisa mempengaruhi arah keseluruhan situasi. Suasana di aula menjadi tegang. Semua orang menoleh untuk melihat ahli acuh-ta'acuh dari Klan Suanwu. Keputusan seperti apa yang akan dia ambil? He he, sepertinya keluarga Bai, keluarga Ryu, dan keluarga Su. Mereka semua mendukung gagasan Kepala Keluarga Wang. Karena itu masalahnya, jika Klan Kura-Kura Hitamku menolak, bukankah kita akan menimbulkan kemarahan masa? Klan Kura-Kura Hitamku juga akan bergabung dengan aliansi ini. Semuanya akan diputuskan oleh Kepala Keluarga Wang. Di bawah tatapan orang banyak, lelaki tua dari Klan Kura-Kura Hitam itu mengungkapkan sedikit senyuman saat dia berbicara perlahan. Asteris produk, asteris. Kata-kata tetua Klan Kura-Kura Hitam menyebabkan keributan di kerumunan. Wajah Wang Chen berseri-seri karena gembira. Keluarga Zan dan tiga keluarga besar lainnya semuanya berseri-seri. Segalanya tidak berkembang ke arah yang buruk. Terlebih lagi, dukungan Klan Kura-Kura Hitam sangat mengejutkan. Bagaimanapun, keluarga Bai dan keluarga Ryu hanya setuju untuk bergabung dengan aliansi Wang Chen. Tidak ada hal lain yang dikatakan. Tapi bagaimana dengan Klan Kura-Kura Hitam? Tidak sesederhana menyetujui bergabung dengan aliansi ini. Dia bahkan berinisiatif meminta Wang Chen menjadi tuannya. Sikap ini cukup membuat ekspresi banyak orang berubah drastis. Klan Kura-Kura Hitam, sama seperti Klan Zhu, telah sepenuhnya mengakui Wang Chen. Kalau tidak, mengapa dia mengatakan bahwa Wang Chen adalah pemimpinnya? Sebelumnya, semua orang mengira Klan Kura-Kura Hitam adalah klan dengan sikap paling ambigu. Sekarang, apa yang sebenarnya terjadi? Hal ini membuat banyak orang bingung. Haha, Wu Tua, kamu benar-benar berterus terang. Mendengar kata-kata tetua Klan Kura-Kura Hitam, tetua keluarga Zhu tertawa. Tidak diragukan lagi, pernyataan Klan Kura-Kura Hitam membuat keluarga Zhu paling heboh. Bukankah kabar baik bahwa Klan Kura-Kura Hitam telah sepenuhnya mengakui identitas Wang Chen? He he, momong-momong, kepala keluarga Wang, jika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke Klan Kura-Kura Hitam untuk berkunjung. Patriark Wu Jiang sering menyebutmu. Setelah mendengar tawa tetua Klan Rosevins, tetua Klan Wu hanya tersenyum. Lalu, dia memandang Wang Chen dan berkata dengan penuh arti. Kaka Wu Jiang, apa ini? Wang Chen, yang masih tenggelam dalam kebingungan dan kegembiraan atas deklarasi Klan Kura-Kura Hitam, mau tidak mau melebarkan matanya ketika dia mendengar kata-kata tetua Klan Kura-Kura Hitam. Apa yang dia katakan? Patriark Sungai Bela Diri. Wu Jiang. Wang Chen yakin dia tidak salah dengar. Wu Jiang. Jika Klan Kura-Kura Hitam tidak memiliki dua Wu Jiang, Wang Chen yakin bahwa Wu Jiang ini adalah kakaknya Wu Jiang. Senior Klan Kura-Kura Hitam yang diatemui di Laut Hitam Benua Langit yang mendalam. Saat itu, Wu Jiang telah banyak membantu Wang Chen dan menyelamatkan nyawa Wang Chen. Jika bukan karena Wu Jiang, bagaimana Wang Chen bisa lolos dari kejaran Gunung Sainte di Laut Hitam? Jika bukan karena Wu Jiang, Wang Chen mungkin tidak bisa mendapatkan dukungan Klan Kura-Kura Hitam di Laut Hitam. Namun, Wang Chen belum pernah mendengar identitas Wu Jiang. Orang-orang Klan Kura-Kura Hitam juga tutup mulut. Bagaimana mungkin Wang Chen membayangkan bahwa Wu Jiang ini sebenarnya adalah Patriar Klan Kura-Kura Hitam dari Medan Perang Tertinggi? Apa yang sedang terjadi? Sebagai Ketua Klan Kura-Kura Hitam dari Medan Perang Tertinggi, status Wu Jiang sangatlah tinggi. Bagaimana dia meninggalkan Medan Perang Tertinggi dan kembali ke Benua Langit yang mendalam? Mungkinkah penindasan dan pengekangan Jalan Surgawi tidak berguna baginya? Dalam sekejap, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Dalam sekejap, hati Wang Chen dipenuhi dengan terlalu banyak keraguan dan keterkejutan. He he, Klan Kura-Kura Hitamku secara alami akan tahu kapan Patriar Keluarga Wang tiba. Tidak nyaman bagi Patriar Klan Wu Jiang untuk datang ke sini kali ini. Namun, dia sering menyebut Patriar Keluarga Wang. Dukungan penuh Klan Kura-Kura Hitam untuk Patriar Keluarga Wang juga merupakan hasil dari desakan Patriar Klan Wu Jiang. Menghadapi keterkejutan Wang Chen, Tetua Klan Kura-Kura Hitam tidak merasa terkejut. Seolah-olah semuanya masuk akal. Jika Wang Chen tidak merasa kaget saat mendengar nama ini, itu akan menjadi aneh bagi orang-orang Klan Kura-Kura Hitam. Memikirkan Patriar Klan Wu Jiang, mata Tetua Klan Kura-Kura Hitam dipenuhi dengan fanatisme. Ini jelas merupakan sosok legendaris di Klan Kura-Kura Hitam. Bahkan bisa dikatakan bahwa Wu Jiang ini jelas merupakan nama paling mulia di Klan Kura-Kura Hitam. Karena dia telah melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh banyak orang, hal-hal yang tidak berani dilakukan oleh banyak orang. Adapun hal-hal apakah ini, ketika Wang Chen tiba di Klan Kura-Kura Hitam, dia secara alami akan mengetahui segalanya. Tetua Klan Kura-Kura Hitam tidak menyembunyikan sikap Klan Kura-Kura Hitam. Jika bukan karena dukungan penuh dari Patriar Klan Wu Jiang terhadap masalah ini, Klan Kura-Kura Hitam tidak akan bersikap seperti itu. Paling tidak, mereka tidak akan mendukung Wang Chen dengan sepenuh hati. Jadi begitu, mendengar kata-kata Tetua Klan Kura-Kura Hitam, jantung Wang Chen berdetak kencang. Semacam emosi mengalir dan tumbuh di hati Wang Chen. Kaka Wu Jiang, dia tidak menyangka kali ini, dia akan memberinya bantuan sebesar itu. Hal ini membuat Wang Chen agak bersemangat. Beritahu kakak Wu Jiang bahwa aku pasti akan bertemu dengannya. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen menatap sesepuh Klan Kura-Kura Hitam dan berkata, Saya pasti akan membawanya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Tetua Klan Kura-Kura Hitam tersenyum. Haha, jadi Patriar Keluarga Wang dan Senior Wu Jiang dari Klan Kura-Kura Hitam saling kenal. Ini sungguh mengejutkan, Patriar Keluarga Wang pasti memiliki banyak teman. Jadi begitu, Senior Wu Jiang adalah seorang legenda. Sungguh mengagumkan bagi Patriar Keluarga Wang untuk mengenal orang seperti itu. Mendengar percakapan antara Wang Chen dan Tetua Klan Kura-Kura Hitam, banyak orang di tempat kejadian tiba-tiba menyadari. Sebelumnya, banyak orang yang masih ragu dengan sikap Klan Kura-Kura Hitam. Tapi sekarang, semuanya sudah jelas. Jadi, Wang Chen sebenarnya mengenal Wu Jiang. Siapakah Wu Jiang ini? Setiap orang yang hadir memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Wu Jiang adalah seorang Patriar Klan Kura-Kura Hitam yang sangat terkemuka. Terlebih lagi, dikatakan bahwa statusnya di Klan Kura-Kura Hitam tidak ada bandingannya. Bagaimana Wang Chen mengenal orang seperti itu? Banyak orang yang bingung. Tapi, bagaimanapun juga, mengetahui Wu Jiang adalah keberuntungan Wang Chen. Ini juga merupakan kesempatan Wang Chen. Dengan dukungan Wu Jiang, tidak mengherankan jika Klan Kura-Kura Hitam kali ini begitu berterus terang. Hal ini membuat banyak orang diam-diam menghela nafas di dalam hati. Haha, jadi, Patriar dan Senior Klan Kura-Kura Hitam adalah kenalan lama. Ini benar-benar takdir. Grand Elder Battle Peng tidak bisa menahan tawa ketika mendengar berita itu. Melihat Wang Chen, Battle Peng merasakan sedikit kekaguman dan rasa hormat. Bisa memiliki hubungan dekat dengan seseorang seperti Wu Jiang, ini menunjukkan bahwa Wang Chen luar biasa. He he, sekarang empat klan besar bersedia bergabung dengan aliansi ini. Aku bertanya-tanya apa yang dipikirkan keempat tanah suci. Kemudian, Tetua Agung memandangi para tetua dari empat tanah suci. Masalah empat klan besar telah terpecahkan. Sekarang, yang terpenting adalah sikap keempat tanah suci. Apa pendapat mereka? Paviliun Clearflow kami secara alami tidak memiliki masalah dengan ini. Orang pertama yang mengutarakan pendapatnya adalah seorang pria parubaya dari Clearflow Paviliun. Melihat Wang Chen, pria parubaya ini tersenyum dan mengangguk, langsung mengungkapkan pikiran mereka. Hubungan antara Clearflow Paviliun dan Wang Chen juga tidak dangkal. Setidaknya, selama hubungan Yen Seng Yue ada, hubungan antara Wang Chen dan Clearflow Paviliun juga akan ada. He he, karena empat klan besar dan Clearflow Paviliun telah sepakat, tentu saja kita tidak punya masalah dengan ini. Kemampuan kepala keluarga Wang jelas bagi semua orang. Sekarang, dia adalah kepala keluarga Zan dan pewaris Dewa Sejati. Kami tentu saja tidak memiliki masalah untuk bergabung dengan aliansi ini. Setelah Clearflow Paviliun menyatakan pendirian mereka, para tetua yang tersisa dari tiga tanah suci saling memandang dan berkata secara serempak. Ternyata lebih memuaskan dari yang dibayangkan. Hasil ini bahkan membuat Wang Chen sedikit terkejut. Masalah hari ini jauh lebih lancar dari yang diharapkan. Pertama, empat klan besar, dan sekarang menjadi empat tanah suci. Semuanya menyatakan dukungannya. Hal ini memungkinkan Wang Chen akhirnya melepaskan beban terakhir di hatinya. Setelah melihat hasil ini, para tetua keluarga Zan semakin gembira. Jelas sekali, Wang Chen telah memenangkan hati orang-orang ini. Setidaknya, dia telah mendapatkan persetujuan awal dari orang-orang ini. Masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Wang Chen yang menjadi kepala keluarga Zan. Jika saat ini, Wang Chen masih belum menjadi kepala keluarga Zan, jika hari ini, Wang Chen masih belum mendapatkan persetujuan dari keluarga Zan, sikap seperti apa yang akan dimiliki orang-orang ini. Sulit untuk mengatakannya. Paling tidak, mereka tidak akan bersikap terus terang, bukan? Dapat dikatakan bahwa setelah orang-orang ini memasuki keluarga Zan, hal-hal yang telah dilakukan Wang Chen di keluarga Zan, melalui perkataan tetua kedua dan tetua keempat, benar-benar mengejutkan mereka. Ini membuat mereka menyetujui Wang Chen. He he, para senior dari empat klan besar dan empat tanah suci semuanya telah bergabung dalam aliansi ini. Keluarga Infinix secara alami tidak akan menolaknya. Semuanya akan diputuskan oleh kepala keluarga Wang. Keempat tanah suci baru saja mengungkapkan pendirian mereka ketika seorang lelaki tua dari keluarga tinta Phoenix berkata sambil tersenyum. Terlebih lagi, seperti keluarga kura-kura hitam, keluarga tinta Phoenix tidak hanya bergabung dengan aliansi ini. Mereka bahkan, mengakui identitas dan status Wang Chen, dan menganggap Wang Chen sebagai pemimpin mereka. Ini juga merupakan jawaban yang menyenangkan. He he, tentu saja aku mendukung kakak Wang Chen. Kakak Wang Chen, sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Apakah Anda sangat terkejut melihat saya hari ini? Sangat mengejutkan. Segera setelah itu, Sing Ye dari keluarga Sing Yue mengungkapkan senyuman licik saat dia melihat ke arah Wang Chen dan berkata, klan Sing Yue telah lama berhubungan erat dengan Wang Chen. Bisa dikatakan mereka tidak mempunyai masalah sama sekali. Terlebih lagi, dengan kemunculan Sing Ye yang tidak terduga di sini, sementara Wang Chen terkejut, dia sudah mengetahui sikap keluarga Sing Yue. Kalau tidak, bagaimana mungkin Sing Ye bisa datang ke sini? Melihat Sing Ye yang nakal, sudut mulut Wang Chen sedikit melengkung. Gadis kecil ini masih sama seperti dulu, memberikan perasaan nyaman kepada orang-orang. Keluargahanku, juga akan menganggap kepala keluarga Wang sebagai pemimpin kita. Setelah semua orang menyatakan pendirian mereka, semua orang mengarahkan pandangan mereka pada keluarga terakhir, keluarga Han. Merasakan tatapan semua orang, hantiannya menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata langsung, Bagus, haha, bagus sekali, karena itu masalahnya, masalah ini sudah diputuskan. Melihat hantiannya juga mengungkapkan pendiriannya, kali ini, semua orang menunjukkan senyuman bahagia. Harus dikatakan bahwa hasilnya memuaskan. Di antara mereka, Wang Chen tidak diragukan lagi yang paling bersemangat. Segalanya hari ini berjalan lancar di luar imajinasi. Dengan pendirian hantiannya, Wang Chen sangat jelas apa maksudnya. Langkah tersulit di medan perang tertinggi, telah diambil Wang Chen. Sekarang, di medan perang tertinggi, Wang Chen telah meletakkan bidak catur besar pertama, dan juga telah mengambil langkah paling penting. Ini jelas merupakan titik balik yang sangat besar. 3.475 Setelah hantiannya mengungkapkan sikapnya, Wang Chen juga mengungkapkan senyuman santai. Batu terakhir yang menekan jantungnya langsung terangkat. Wang Chen menghela nafas lega. Kesuksesan Wang Chen tahu apa arti kesuksesan hari ini baginya dan bagi medan perang tertinggi. Keluarga Wang, keluarga Zan, dan aliansi keluarga Wang ada di sini. Apakah Paramount Battleground sudah siap? Tidak butuh waktu lama untuk mengubah bagian langit ini. Mata Wang Chen bersinar penuh semangat. Karena itu masalahnya, masalah aliansi kita sudah diputuskan. Kami akan memberi tahu keluarga kami untuk mempersiapkan masalah ini sesegera mungkin setelah kami kembali. Karena keluarga Su, keluarga Kura-Kura Hitam, keluarga Han, keluarga Singyue, dan keluarga Tinta Phoenix telah menyatakan sikap mereka, tentu saja kami tidak akan membantahnya. Kemampuan keluarga Wang terlihat jelas bagi semua orang. Selain identitas keluarga Wang sebagai penerus Dewa Sejati, menurut saya inti dari aliansi ini seharusnya adalah pemimpin keluarga Wang. Setelah mengkonfirmasi masalah aliansi, Liu Yunfei bergumam pada dirinya sendiri. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Wang Chen. Sekarang setelah beberapa keluarga dan pasukan telah menyatakan sikap mereka, keluarga Liu tentu saja tidak keberatan mengikuti arus untuk membantu. Bagaimanapun, Wang Chen pasti akan menjadi inti dari aliansi ini. Kecuali jika aliansi tidak terbentuk. Menurutku tidak ada masalah. Kata sesepuh keluarga Bai sambil tersenyum. Haha, karena itu masalahnya, sudah diputuskan. Dengan Wang Chen, keluarga Wang, dan keluarga Zan sebagai intinya, sepertinya mereka menurunkan status mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang merasa tidak bahagia. Pada saat ini, mengapa mereka harus berselisih dengan Wang Chen karena masalah sekecil itu? Lebih baik mendorong perahu mengikuti arus. Itu akan terlihat bagus di wajah semua orang, dan Wang Chen juga akan berhutang budi pada mereka. Terlebih lagi, jika Wang Chen benar-benar menjadi inti dari aliansi ini, itu hanya akan menjadi pemikirannya yang memimpin, dan dia tidak akan menyerahkan kendali keluarga. Ini juga merupakan hasil yang dapat diterima semua orang. Dalam keadaan seperti itu, masalah ini berhasil secara tak terduga. Mendengar perkataan semua orang, keluarga Zan tidak diragukan lagi adalah yang paling bahagia. Mungkin saat ini, mereka harus bersuka cita karena Wang Chen adalah patriark mereka. Menjadi inti dari aliansi, apa maksudnya ini? Para tetua keluarga Zan ini sangat jelas. Baiklah, hahaha, kalau begitu, maka bereslah. Sekarang kita telah bergabung, kita pasti bisa membuat badai. Benar sekali, kalian semua pasti kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh. Saya pikir karena masalah ini telah diselesaikan dan sudah waktunya, haruskah keluarga Zan mengatur agar kalian semua beristirahat sebentar. Bagaimana kalau kita minum bersama nanti? Kata Battlepeng buru-buru. Aku tidak ingin menenangkan mereka. Setelah masalah ini diselesaikan, kita harus kembali ke klan secepat mungkin. Itu benar, keluarga masih menunggu kabar, karena kita telah memutuskan untuk membentuk aliansi, lebih baik bersiap sejak dini. Ya, keluarga Zusaya berencana untuk segera kembali. Hahaha, karena kita telah membentuk aliansi, tentu saja akan ada banyak kesempatan bagi kita untuk mengunjungi keluarga Zan di masa depan. Tidak perlu menjadi tidak sabar. Sekarang, bisnis lebih penting. Menghadapi undangan Tetua Agung, semua orang yang hadir dengan bijaksana menolaknya. Itu benar. Membangun aliansi, betapa besarnya masalah ini. Saat ini, semua orang berharap mereka dapat segera kembali ke keluarga untuk memberitahu keturunan mereka tentang masalah ini. Bagaimana mereka masih punya mood untuk tinggal di keluarga Zan? Meskipun begitu, orang-orang ini memiliki banyak keraguan terhadap keluarga Zan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk tinggal. Setelah serangkaian penolakan, semua kekuatan akhirnya memutuskan untuk segera kembali. Selain keluarga Singyue dan keluarga Han, orang-orang lainnya meninggalkan keluarga Zan di bawah bimbingan anggota keluarga Zan. Haha, Patriark, hari ini ditakdirkan menjadi hari yang penuh gejolak bagi keluarga Zan. Sudah berapa tahun, kami belum pernah mendapatkan kejayaan seperti ini. Setelah mengirim orang-orang dari berbagai keluarga dan kekuatan, dan setelah menempatkan Singyue dan Hantianyi, Battlepeng memandang Wang Chen dengan ekspresi gelisah. Ini baru permulaan. Merasakan kegelisahan Battlepeng, Wang Chen tersenyum. Ya, ini baru permulaan. Haha, saya yakin masa depan akan lebih baik lagi. Oh benar, Patriark, apakah kamu benar-benar akan kembali ke tempat terlarang besok? Sekarang aliansi baru saja diputuskan, akankah empat keluarga besar dan empat tanah suci? Segera setelah itu, memikirkan rencana Wang Chen, Battlepeng mengungkapkan ekspresi khawatir. Sekarang situasinya bagus, jika Wang Chen pergi dengan gegabuh saat ini, apakah akan ada perubahan? Tidak perlu khawatir tentang ini. Masalah aliansi tidak bisa diburu-buru. Aliansi ini hanyalah permulaan. Saya sudah memberitahu semua orang tentang masalah ini. Saya akan mengasingkan diri. Namun masalah aliansi tidak akan berhenti. Dalam aspek ini, kita masih membutuhkan Grand Elder untuk berusaha lebih keras. Bukanlah hal yang mudah untuk menimbulkan badai di medan perang tertinggi. Bahkan jika kita bergabung, itu juga sangat sulit. Jadi, kita perlu melakukan lebih banyak persiapan. Dan persiapan seperti itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Saya pikir pada saat saya keluar dari pengasingan, Anda mungkin belum menyelesaikan pengaturan Anda. Pengaturan yang saya inginkan sangat mudah, teliti dan menyeluruh, dan bukan peluang untuk dimanfaatkan. Menghadapi kekhawatiran Battlepeng, Wang Chen sama sekali tidak khawatir. Berbicara tentang rencana berikut, ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius. Dia memberitahu Battlepeng beberapa hal setelah dia mengasingkan diri. Dalam aspek ini, kendali berada di tangan Battlepeng dan Big Brother. Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sayangnya Sun Yifan dan Siang Kiankan tidak ada di sini. Kalau tidak, jika ada di antara mereka yang ada di sini, apa yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen? Tidak perlu khawatir sama sekali. Dengan kemampuan Sun Yifan dan Siang Kiankan, masalah ini ditakdirkan untuk diselesaikan dengan sempurna. Adapun pertempuran Peng. Wang Chen tidak meragukannya. Dia hanya khawatir. Dia berharap Battlepeng dan Battle Eagle tidak mengecewakannya. Adapun kakak Wang Yan, Wang Chen sangat percaya diri. Jangan lihat bagaimana Wang Yan biasanya pendiam dan jarang berpartisipasi dalam masalah seperti itu. Namun di dunia ini, siapa yang lebih mengenal Wang Yan selain Wang Chen? Dari segi kemampuan, Wang Yan tidak kalah dengan Sun Yifan dan Siang Kiankan bukan. Dengan kakak mengawasi di sini, ini juga salah satu alasan mengapa Wang Chen berani pergi tanpa khawatir. N. Kepala keluarga benar, kami perlu mempersiapkan banyak hal. Terutama keluarga Zan kami. Ribuan tahun ini, keluarga Zan kami berangsur-angsur menghilang, dan dunia luar telah kehilangan terlalu banyak sumber daya. Sekarang, karena kami akan melakukan comeback, kami perlu melakukan persiapan. Sekarang, tampaknya membiarkan tetua keempat dan tetua kelima bertanggung jawab atas dunia luar saja tidaklah cukup. Bahkan dengan Battle Eagle, itu tidak cukup. Saya akan membiarkan penatua Zan Swan Bing pergi membantu. Di dalam keluarga, saya akan memilih penatua lain untuk mengambil alih. Orang ini. Mendengar pemikiran Wang Chen, Battle Peng berkata dengan suara rendah. Kamu yang memutuskan siapa yang akan dipilih. Sedangkan untuk keluarga Zan, saya tidak jelas tentang situasinya. Dalam hal ini, tidak nyaman untuk ikut campur, jangan sampai terjadi bumerang. Saya serahkan masalah ini kepada Anda, tetua agung. Wang Chen menyelah kata-kata Battle Peng. Jangan curigai orang yang Anda manfaatkan, dan jangan manfaatkan orang yang Anda curigai. Wang Chen telah sepenuhnya mencapai titik ini. Ini juga salah satu alasan utama mengapa Wang Chen bisa mencapai posisinya saat ini. Pada saat ini, Wang Chen sekali lagi menunjukkan kepercayaannya, menyebabkan mata Battle Peng menjadi basah. Saya pasti tidak akan mengecewakan Patriark. Jika ada kecelakaan, aku, Battle Peng, akan membawa kepalaku menemuimu. Mengambil nafas dalam-dalam, menekan emosi di dalam hatinya, Battle Peng berkata dengan keras, wajahnya bertekad. Haha, tetua agung pasti bercanda, aku percaya padamu. Mendengar kata-kata Battle Peng, Wang Chen tertawa keras. Kalau begitu, Patriark, saya akan pergi dan bersiap. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan dalam keluarga. Hal-hal ini juga perlu diinformasikan kepada ketiga leluhur. Saya pikir ketiga leluhur pasti sangat bersemangat ketika menerima berita tersebut. Dengan dukungan ketiga leluhur, kami lebih percaya diri. Sedangkan sisanya, saya akan bertukar pikiran dan berdiskusi dengan tetua kesembilan sesuai dengan instruksi Patriark. Sedangkan untuk Battle Eagle, secara alami aku akan membuatnya sadar. Jika Battle Eagle berani lalai atau mengalami kecelakaan, saya secara alami akan membunuhnya tanpa Patriark mengatakan apapun. Kepercayaan Wang Chen padanya sangat menyentuh. Itu juga membuat Grand Elder merasakan banyak tekanan. Pada saat ini, matanya sangat tegas. Setelah berbicara dengan Wang Chen sebentar, tetua agung berinisiatif untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Apakah semuanya berada di jalur yang benar? Haha, kalau begitu biarkan raksasa ini beroperasi dengan kecepatan tinggi. Ketika tetua agung pergi, hanya Wang Chen yang tersisa di aula, sudut mulut Wang Chen sedikit terangkat, dan dia bergumam sambil tersenyum. Selangkah demi selangkah, kini Wang Chen telah mengambil langkah paling solid dan paling penting. Dengan langkah ini, semuanya sudah berjalan sesuai rencana, dan sisanya adalah bagaimana membuat raksasa ini berjalan liar. Wang Chen menantikan hari ketika dia akan berlari dengan liar. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, lalu mengangkat kepalanya dan berjalan keluar aula. Kaka Wang Chen, he he, bagaimana kabarmu, apakah kamu tidak terkejut melihatku? Begitu Wang Chen kembali ke halaman, dia melihat Steri Knight, yang telah lama menunggu di sini. Dengan senyum lucu di wajahnya, Steri Knight melemparkan dirinya ke sisi Wang Chen, menarik lengan Wang Chen, dan berkata dengan genit. Ini seperti pertama kalinya mereka bertemu. Melihat gadis kecil ini, Wang Chen merasa sangat rileks. Ini kejutan, mengapa Anda datang ke medan perang tertinggi? Bukankah kamu tinggal di medan perang untuk berlatih selama jangka waktu tertentu? Mengelus rambut Indah Steri Knight, Wang Chen bertanya sambil tersenyum. Melihat malam berbintang adalah hal yang sangat mengejutkan. Wang Chen sangat penasaran, mengapa gadis kecil ini datang ke medan perang tertinggi? Untuk menjadi perwakilan keluarga Xingyue, hal ini tidak mengherankan bagi Wang Chen. Wang Chen mengetahui situasi keluarga Xingyue. Dua keturunan di setiap generasi. Tidak satu lagi, tidak kurang satu pun. Jika ada lebih banyak orang yang lahir dalam keluarga tersebut, mereka akan kehilangan kekuatan warisan keluarga Xingyue. Orang seperti itu secara alami akan menjadi anggota lingkaran luar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap generasi keluarga Xingyue sangatlah langka. Setiap anggota keluarga Xingyue yang memperoleh kekuatan warisan akan memiliki status yang sangat tinggi. Gadis kecil ini, Steri Knight, tentu saja tidak terkecuali. Huff, saat itu ketika kakak Wang Chen datang ke medan perang tertinggi, Anda juga tidak mengajak saya. Kakak Wang Chen sudah pergi. Medan perang juga sudah terkendali, tidak ada artinya bagiku untuk tetap di sana. Jadi, saya mengikuti kakak langsung ke medan perang tertinggi. Namun, budidayanya tidak ketinggalan sama sekali. He he, kakak Wang Chen, biarku beritahu. Kakakku telah melangkah menjadi Raja Ilahi Dao. Kekuatannya sangat dahsyat. Saat ini, dia berada dalam pengasingan tertutup. Saya kebetulan tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini dan mengetahui bahwa kakak Wang Chen ada di keluarga San, jadi saya datang. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, gadis kecil itu cemberut dan berkata. Matanya berbinar karena kelicikan dan kegembiraan. Seolah-olah di depan Wang Chen, pada saat ini, gadis kecil itu kembali ke masa polosnya di benua langit yang mendalam. 3.476 Oh, kakakmu juga datang ke medan perang tertinggi dan telah melangkah ke jalan Raja Ilahi, dan kekuatannya luar biasa. Kata-kata Xingye membangkitkan minat Wang Chen. Wang Chen, tentu saja, tidak akan melupakan kakak laki-laki Xingye yang protektif, Yueye. Ini jelas merupakan pria dengan bakat luar biasa. Ini juga jelas merupakan pria yang low profile. Bahkan banyak orang yang belum mengetahui kekuatan Yueye sampai sekarang bukan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan emosional. N, lagi pula kekuatan kakak sangat kuat sekarang. Hei hei, kakak Wang Chen, kamu harus cepat berkultivasi. Kalau tidak, tidak akan menyenangkan jika pria itu melampauimu. Melihat Wang Yan yang emosional, Xingye mengungkapkan senyuman nakal. Tapi dengan sangat cepat, dia menghela nafas. Namun, dengan bakat kakak Wang Chen, pria yang ingin melampauimu itu bisa dibilang hanya mimpi. Terlebih lagi, kali ini, kakak Wang Chen pasti mendapatkan peluang besar dalam pengasingan. Saat itu, pria itu pasti tidak akan bisa mengejar jejak anda. Sambil mengerutkan hidung halusnya, gadis kecil itu mendengus. Oh iya, kakak, kali ini ibu memintaku membawakanmu berita. Seolah memikirkan sesuatu, Xingye tiba-tiba berkata. Oh, berita apa yang ibumu minta agar kamu bawakan untukku? Kata-kata Xingye membuat Wang Chen tertegun sejenak, dan dia buru-buru bertanya. Jadi, gadis kecil ini datang ke keluarga Zan dengan sebuah misi. He he, ini bukan kabar baik, ibu bilang kamu melakukan hal yang sangat, sangat buruk. Anda mengambil vena bumi dari sekter raja mayat, ini adalah bencana. Xingye tersenyum. Bencana apa? Jantung Wang Chen berdetak kencang. Soal dia mengambil vena bumi, empat keluarga besar dan empat tanah suci mengetahuinya. Tidak ada alasan bagi keluarga Xingye untuk tidak mengetahuinya. Namun, yang membuat Wang Chen penasaran adalah, bencana macam apa ini? Negeri tulang sedang mengalami perubahan. Kata ibu, negeri tulang mungkin akan mengalami perubahan besar dalam waktu dekat. Ekspresi Xingye juga menjadi serius. Negeri tulang akan mengalami perubahan besar, ini adalah. Ekspresi Wang Chen berubah drastis. Kali ini, setelah meninggalkan sekter raja mayat, Wang Chen merasa ada yang tidak beres dengan pegunungan hantu. Dan sekarang, klan Star Moon membawa berita ini. Wang Chen tidak meragukan perkataan keluarga Xingye. Terutama ibu Xingye. Garis keturunan perempuan dari keluarga Xingye sangat istimewa. Misalnya, Wang Chen bahkan tidak bisa mengatakan seberapa kuat Xingye saat ini. Berkomunikasi dengan bintang-bintang, berkomunikasi dengan surga, memanfaatkan kekuatan bintang-bintang, dan mengembangkan alam semesta. Ini adalah perwujudan kekuatan klan Xingye saat mencapai puncaknya. Mereka sudah bisa memprediksi masa depan melalui perubahan dao surgawi. Tidak salah jika dikatakan bahwa orang-orang ini adalah nabi. Selain itu, hampir tidak mungkin ada yang salah dengan bahasa mereka. Kalau begitu, negeri tulang kering akan mengalami perubahan besar. Apalagi itu ada hubungannya dengan dia. Ekspresi Wang Chen menjadi sedikit jelek. Apa yang sedang terjadi? Siapa tahu, ibu tidak menjelaskan secara detail. Dia hanya menyuruhku untuk memberitahu kakak berita ini, mengatakan bahwa ini adalah penyebab yang telah kamu tanam, dan di masa depan, kamu sendiri yang harus menanggung akibatnya. Agar anda bisa bersiap. Namun, saya diam-diam telah menghitung untuk kakak sekali. Sayangnya, kekuatanku tidak cukup, dan perubahan kali ini sepertinya telah dibutakan oleh dao surgawi. Xiaoye hanya bisa menghitung secara kasar bahwa perubahan di negeri tulang kering kali ini terkait erat dengan urat nadi bumi. Kaka, jika urat bumi dihilangkan, tanah tulang kering secara alami akan mengalami perubahan. Adapun situasi spesifiknya, saya tidak dapat menghitungnya. Tapi ibu pasti tahu. Xingye menghela nafas. Brengsek. Mendengar kata-kata Xingye, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Fena bumi. Wang Chen juga punya gambaran kasar. Urat bumi yang dia ambil kali ini adalah urat dari pegunungan yang berangkat. Itu tidak sesederhana inti dari sekter raja mayat. Urat bumi ini mengendalikan arah energi spiritual di pegunungan berangkat. Sekarang setelah urat nadi bumi telah diambil, wajar saja jika pegunungan yang berangkat mengalami perubahan. Dan negeri tulang kering berada di pegunungan berangkat. Ia takut jika ia menghilangkan urat nadi bumi, hal itu akan menyebabkan perubahan besar di negeri tulang kering. Merajut alisnya erat-erat, Wang Chen terdiam. Apa yang harus dia lakukan? Tapi, kakak Wang Chen, ibu juga berkata, meskipun kakak tidak mengambil tindakan, tetap akan ada perubahan besar. Itu hanya masalah waktu, jadi anda tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Juga, ibu berkata agar kamu berkultivasi dengan damai, yang lainnya bisa menunggu sampai setelah itu. Siaoye diam-diam bisa memberitahu kakak, aku sangat ingin mendengar apa yang sedang ibu persiapkan. Dia bilang dia akan memberimu hadiah besar. Bagaimana itu? Kakak sangat bersemangat, bukan? Merasakan suasana hati Wang Chen langsung menjadi serius, Sing Ye menghiburnya. Mempersiapkan hadiah besar. Wang Chen kembali bingung. Dia sangat penasaran, hadiah apa yang bisa membuat keluarga Sing Yue menyebutnya sebagai hadiah besar. Namun dibandingkan dengan itu, Wang Chen lebih memperhatikan perubahan di negeri tulang kering. Itu terkait erat dengan Wang Chen. Negeri tulang kering ditakdirkan untuk dikunjungi lagi oleh Wang Chen. Raksasa itu adalah pewaris dewa sejati pertama dari keluarga San, dan juga raja dewa terkuat, San Wangu. Wang Chen harus memahami beberapa hal dari sana, dan dia harus mendapatkan sisa jiwa itu. Jika terjadi perubahan di negeri tulang kering, semoga tidak berdampak pada San Wangu. Sayangnya, Wang Chen tidak cukup kuat. Jika tidak, Wang Chen harus melakukan perjalanan ke negeri tulang kering lebih awal. Mendesah. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas. Sekarang. Karena dia tidak cukup kuat, Wang Chen tidak bisa berpikir terlalu banyak. Seperti yang dikatakan Ibu Sing Ye, satu-satunya pilihan yang dia miliki sekarang adalah berkultivasi dengan damai. Aku tahu. Memikirkan hal ini, Wang Chen membelai rambut panjang Sing Ye dan menghela nafas. Mem, kakak, aku sudah menyampaikan kabar ini padamu. Apakah Anda akan berkultivasi dalam pengasingan besok? Aku juga akan kembali besok. Saat aku kembali kali ini, aku khawatir Xiao Ye juga akan berkultivasi dalam pengasingan lagi. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, saya benar-benar tidak akan bisa membantu kakak Wang Chen. Setelah masalah diselesaikan, Sing Ye mau tidak mau mengerutkan kening memikirkan akan berpisah lagi besok, memperlihatkan ekspresi enggan. Itu benar, kakak. Xiao Yun di sampingmu adalah mayat roh, kan? Kata ibu, identitas mayat roh ini tidak sederhana. Tapi, kakak, jangan tanya ibuku apa yang dia ketahui. Dia tidak memberitahuku. Xiao Ye mengingatkan kakak, kamu tidak bisa melupakan Xiao Ye hanya karena kamu memiliki Xiao Yun itu. Kalau tidak, aku tidak akan peduli padamu lagi. Kemudian, memikirkan Xiao Yun yang dipanggil kembali ke kamar oleh Wang Chen, Sing Ye cemberut. Kata-kata Sing Ye membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mayat roh. Bahkan keluarga Sing Ye tahu tentang ini. Ini benar-benar keluarga yang menakutkan. Sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari mereka. Seperti yang diharapkan dari keluarga paling misterius. Wang Chen sangat ingin bertanya kepada mereka apa yang mereka ketahui tentang Xiao Yun. Jelas, identitas Xiao Yun tidak sederhana. Mereka pasti telah memperhitungkan sesuatu. Sayangnya, kata-kata Sing Ye langsung memblokir kata-kata Wang Chen selanjutnya. Hal ini membuat Wang Chen agak tertekan. Jangan khawatir, kakak tidak akan pernah melupakan Sing Ye kita yang cantik. Melihat ekspresi khawatir gadis kecil itu, Wang Chen menghiburnya dengan senyuman. Itu bagus. Baiklah, kakak, kalau begitu aku akan pergi menemui Xiao Yun itu. Saya sangat penasaran. Pergilah menemui Han Tianyi. Orang itu mungkin sudah menunggu lama. Huh, apa gunanya bersembunyi di kegelapan? Melihat bahwa dia telah selesai menjelaskan semuanya kepada Wang Chen, dan juga telah mendapatkan jaminan dari Wang Chen, Sing Ye menghela nafas dan tersenyum ringan. Melihat sekilas ke luar halaman, Sing Ye mengungkapkan ekspresi tidak puas. Jelas sekali, dia telah merasakan situasi di luar halaman. Melihat ekspresi Sing Ye, Wang Chen terkejut. Bagus. Kalau begitu, aku akan pergi menemui Han Tianyi. Ekspresi Wang Chen menjadi serius. Sudah waktunya bertemu Han Tianyi. Orang ini seharusnya sudah berada di sini cukup lama. Pantas saja Sing Ye tiba-tiba mengeluarkan pesona kedap suara di tengah kata-katanya tadi. Wang Chen bahkan mengira ada seseorang yang menguping. Ternyata itu adalah Han Tianyi. Kekuatan orang ini sekarang tampaknya cukup mengesankan juga. Dia sebenarnya tidak membiarkan Wang Chen merasakannya bahkan ketika dia sampai di luar halaman. Sejak kamu datang, masuklah. Setelah Sing Ye meninggalkan halaman, Wang Chen tiba-tiba berkata ke arah luar halaman. Begitu suara Wang Chen menghilang, sesosok tubuh berjalan ke halaman. Bukankah sosok ini mengejutkan Han Tianyi? Huhu, aku ketahuan saat aku tiba. Gadis kecil itu sangat luar biasa. Sesampainya di depan Wang Chen, Han Tianyi berkata sambil tersenyum pahit. Kekuatanmu juga sangat kuat. Saya sebenarnya hampir tidak mendeteksinya sama sekali. Bicaralah, bagaimana kekuatanmu sekarang? Duduk di depan meja batu, Wang Chen memandang Han Tianyi dan bertanya dengan senyuman yang bukan senyuman. Tidak banyak, yang juga merupakan Dewa Langit Cakrawala ketiga. Hanya saja saya mengembangkan semacam seni rahasia dan bisa menyembunyikan aura saya. Bahkan beberapa Dewa Surgawi tingkat akhir mungkin tidak dapat mendeteksi keberadaanku juga. Han Tianyi mengatupkan mulutnya dan berkata, Cakrawala ketiga, sangat cepat, Dao Raja Ilahi. Kata-kata Han Tianyi membuat alis Wang Chen terangkat. Saat itu, ketika Han Tianyi berada di benua langit yang mendalam, kekuatannya kurang lebih sama dengan Wang Chen. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, seberapa cepat dan ganasnya kultifasi Wang Chen. Mulai dari melangkah ke medan perang, peningkatan kekuatan Wang Chen hampir terus meningkat dengan pesat. Terutama mengkultifasi ulang sembilan kali, setiap mengkultifasi ulang, kecepatan Wang Chen bisa dikatakan sangat cepat. Selain itu, ia memperoleh cukup banyak peluang keberuntungan. Dalam keadaan seperti itu, mencapai tingkat Dewa Surgawi, Wang Chen baru saja melangkah ke puncak Dewa Langit Cakrawala kelima dengan meminjam pil keberuntungan bekas luka surgawi. Tapi Han Tianyi ini mencapai Dewa Langit Cakrawala ketiga. Hal ini membuat Wang Chen sangat terkejut. Mungkinkah orang ini juga naik ke level Raja Ilahi? Jika itu masalahnya, orang ini juga benar-benar menantang surga, bukan? Apa yang terjadi dengan orang ini beberapa tahun ini? Ini benar-benar membangkitkan rasa ingin tahu Wang Chen yang tak terbatas. Dao Raja Ilahi, dianggap begitu. Di bawah tatapan Wang Chen, Han Tianyi merenung sejenak dan berkata. Sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan sedikit senyuman yang tidak dapat dipahami orang. Hai. Mendengar konfirmasi pribadi Han Tianyi, Wang Chen masih tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. Harus diakui, saat Han Tianyi membuka mulutnya, hal itu membawa kejutan yang luar biasa bagi Wang Chen. Memang Dao Raja Ilahi? Dewa Langit Cakrawala ketiga? Bagaimana kamu melakukannya? 3.477 Bagaimana Han Tianyi mencapai kemajuan seperti itu? Wang Chen menatap tajam ke arah Han Tianyi, mencoba memahami sesuatu. Saya belum pernah berkultivasi ulang sembilan kali. Namun, kata-kata Han Tianyi berikut ini membuat Wang Chen menarik napas dingin sekali lagi. Tidak pernah berkultivasi kembali sembilan kali dan melangkah ke Dao Raja Ilahi. Bagaimana mungkin? Wang Chen membuka matanya lebar-lebar. Warisan Dewa Langit, apakah Anda melupakan Dewa Surgawi yang kuat di bawah Dewa Sejati saat itu? Warisan mereka juga diturunkan. Memperoleh warisan tersebut, jika peluang keberuntungannya mencukupi, seseorang mungkin tidak perlu berkultivasi ulang sembilan kali untuk dapat melangkah ke Dao Raja Ilahi. Saya memperoleh warisan ini, dan keberuntunganku juga cukup bagus, melangkah ke Dao Raja Ilahi. Datang ke sini kali ini, saya juga ingin memberitahu Anda tentang masalah ini. Keluarga Wang Anda, serta empat keluarga besar, tampaknya memiliki orang-orang yang memperoleh warisan Dewa Surgawi, bukan? Bahkan ada cukup banyak orang yang memperoleh warisan iblis besar dari pihak ras iblis. Anda dapat mencoba menggunakan metode saya pada orang-orang ini. Han Tianyi merenung dan berkata, metode apa? Ketertarikan Wang Chen terguncang. Hal ini sangat penting bagi Wang Chen. Jika memang ada metode seperti itu, bukankah itu yang terbaik? Ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik yang luar biasa bagi Wang Chen. Metode ini tidak buruk. Namun, harga yang harus dibayar sangatlah besar, tidak dapat ditanggung oleh orang biasa dan keluarga biasa. Lebih jauh lagi, penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang menerima metode ini tidak terbayangkan oleh orang-orang biasa. Terutama, begitu seseorang memilih metode ini, harapannya untuk menyerang level yang lebih tinggi akan hilang. Raja Ilahi adalah batasnya. Bagi beberapa seniman bela diri dengan ambisi yang ingin mencapai level Dewa Sejati, metode ini mungkin tidak dapat diterima. Namun orang seperti itu tidak banyak. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang telah menyerang level Dewa Sejati? Dan berapa banyak orang yang berhasil? Sepertinya tidak ada, kan? Paling-paling, hanya terdengar bahwa beberapa orang setingkat Dewa Sejati muncul sebelumnya. Oleh karena itu, saya merasa cara ini patut untuk dicoba. Ada pun secara spesifik metode ini. Hantianyi merenung dan berkata, dengan keuntungan, pasti ada harga yang harus dibayar. Namun, dalam pandangan Hantianyi, ini sepadan, bukan. Jadi begitulah adanya. En, ini adalah sebuah metode. Keluarga Wang Saya memang memiliki sumber daya. Mengenai apakah mereka mau atau tidak, saya akan memikirkan cara bagi keluarga Zan untuk menghubungi orang-orang di medan perang. Setelah mendengar kata-kata Hantianyi, Wang Chen merenung dan berkata, kata-kata Hantianyi membuat Wang Chen memahami situasinya secara kasar. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah situasi yang sangat menggoda. Namun, jumlah sumber daya yang dibutuhkan sangat besar dan menakutkan. Sepertinya seluruh keluarga Han hanya dapat menghidupi satu orang, Hantianyi. Namun, bagaimana jika keluarga Han memiliki lebih banyak sumber daya? Namun, tidak banyak orang yang memperoleh warisan dewa surgawi. Keluarga Han hanya memiliki satu Hantianyi. Ada pun keluarga Wang. Jumlah sumber daya ini sangat menakutkan, tetapi Wang Chen mampu membelinya. Empat klan besar juga tidak akan menjadi masalah. Berapa banyak sumber daya medan perang yang berada di bawah kendali mereka? Berapa banyak sumber daya yang mereka miliki di medan perang tertinggi? Oleh karena itu, Wang Chen tidak mengkhawatirkan sumber daya. Dia hanya khawatir tentang apa yang dipikirkan orang-orang itu. Hal ini sangat penting. Mereka harus menemukan cara untuk menghubungi orang-orang di medan perang. Dan keluarga Han pasti punya cara. Bukan hanya keluarga Han, di medan perang tertinggi ini, seharusnya ada banyak kekuatan lain yang punya cara untuk menghubungi alam bawah. Kalau tidak, bagaimana Yu Qianqiu bisa kembali ke medan perang saat itu? Ini jauh lebih sulit daripada mengirim pesan. Kalau tidak, bagaimana orang-orang di medan perang tertinggi bisa mengetahui situasi di medan perang seperti punggung tangan mereka? Oleh karena itu, masalah ini, Wang Chen memutuskan untuk membiarkan keluarga Han yang menanganinya. He he, baiklah, dengan keluarga Zan yang menanganinya, seharusnya tidak ada masalah. Setelah memahami pikiran Wang Chen, Han Tianyi tertawa. Lalu dia memandang Wang Chen. Saya beruntung bisa masuk ke Raja Ilahidao, tetapi kekuatan saya masih terlalu jauh dari Anda. Sekarang, kamu sebenarnya adalah patriar keluarga Zan. Sungguh menghela nafas. Siapa yang mengira hari ini akan tiba? Anda harus tahu, di benua Tianxuan, keluarga Zan adalah musuh terbesar Anda. Dan mereka dihancurkan olehmu. Sekarang, ini benar-benar takdir yang membodohi orang. Setelah berbicara tentang kekuatannya, Han Tianyi memandang Wang Chen dengan segudang emosi. Ada banyak hal yang sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Di masa depan, saya akan memberitahu Anda secara detail ketika saya punya waktu. Oh benar, apa yang terjadi padamu? Bukankah kamu dan Yusuan memasuki medan perang saat itu? Mengapa Yusuan sendirian di medan perang? Bagaimana denganmu? Anda menghilang tanpa jejak, dan sekarang Anda muncul di medan perang tertinggi. Dan orang-orang dari keluarga Han. Sejauh yang saya tahu, keluarga Han hampir seperti cangkang kosong di medan perang, bukan? Mereka semua ada di medan perang tertinggi. Apa yang telah terjadi? Melihat Han Tianyi, Wang Chen masih memiliki banyak keraguan. Itu benar. Keluarga Han hanya ada dalam nama di medan perang. Inilah yang diketahui Wang Chen. Karena ketika mereka pertama kali membentuk aliansi, Wang Chen memikirkan keluarga Han. Dia bahkan memikirkan keluarga Sui, keluarga Huo, keluarga Suan Ming. Keluarga-keluarga dengan konstitusi khusus ini tidak boleh dianggap remeh. Bagaimana Wang Chen bisa kehilangan kekuatan sekuat itu? Namun, ketika orang-orang dari keluarga Wang menghubungi orang-orang itu, mereka menemukan sesuatu yang menakjubkan. Misalnya, keluarga Han hampir seperti cangkang kosong. Hampir semua anggota inti keluarga Han telah meninggalkan medan perang. Ini sungguh tidak terbayangkan. Ini juga alasan mengapa mereka tidak melihat keluarga Han di aliansi medan perang. Bagaimana cangkang kosong bisa bergabung dengan aliansi? Apa yang terjadi dengan Han Tianyi? N, ada beberapa hal di medan perang. Saat itu, saya berpisah dari Yusuan ketika saya memasuki medan perang. Lalu, aku bergegas ke keluarga Han dulu. Namun, para leluhur keluarga menyadari perubahan di medan perang. Sayangnya, keluarga Han telah melemah di medan perang selama ribuan tahun, dan sulit bagi kita untuk melindungi diri kita sendiri. Kemuliaan masa lalu, hehehe, sudah lama hilang. Bahkan aku tidak mengharapkan situasi seperti ini. Adapun Yusuan, aku tahu beberapa hal tentang dia. Setelah memasuki medan perang, Yusuan terlibat dengan aliansi sembilan kota. Namun, pada saat itu, keluarga Han menyinggung pavilion pembantaian naga. Pavilion pembantaian naga ingin berurusan dengan keluarga Han. Para leluhur keluarga tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, mereka akhirnya mengambil keputusan. Keluarga Han pasti tidak akan bisa berpartisipasi dalam situasi di medan perang. Daripada itu, akan lebih baik jika berkonsentrasi di medan perang tertinggi untuk mencari pengembangan. Hal ini menyebabkan keluarga Han meninggalkan medan perang. Itu sebenarnya bukan sebuah pilihan. Jika situasi saat itu terlibat dalam situasi tersebut, fondasi keluarga Han di medan perang tidak dapat dipertahankan. Terlebih lagi, meskipun kita membentuk aliansi dengan keluarga Wang, keluarga Han tidak dapat memainkan peran apapun. Saat itu, keluarga Wang belum menunjukkan bakat mereka di medan perang. Karena itu masalahnya, mengapa harus berjuang? Jadi, keluarga Han pergi. Namun, Yu Suan memilih untuk tetap tinggal. Mengatakan ini, Han Tianyi menatap Wang Chen dalam-dalam. Dia ingin menunggumu. Dia ingin melihatmu naik ke puncak medan perang. Dia tidak pernah meragukannya. Saat itu, dia melewatkan kesempatan untuk melihatmu naik ke puncak perbatasan utara, ke puncak langit yang mendalam. Kali ini, Han Yu Suan tidak mau ketinggalan. Tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Apalagi saat itu, situasi keluarga Han sedang tidak baik. Paviliun pembantaian naga terus berkembang, jadi keluarga Han membutuhkan kekuatan untuk membantu mereka. Aliansi Sembilan Kota tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang baik. Yu Suan memasuki Aliansi Sembilan Kota. Namun, ini adalah permintaan Yu Suan. Kalau tidak, keluarga Han pasti punya cara lain. Jadi, Anda harus tahu mengapa Yu Suan tetap tinggal. Pada akhirnya, Yu Suan tetap tinggal dan memasuki Aliansi Sembilan Kota. Dengan bantuan Aliansi Sembilan Kota, keluarga Han berhasil meninggalkan Medan Perang. Ini adalah masalah Medan Perang. Kata Han Tianyi. Mendengar kata-kata Han Tianyi, alis Wang Chen berkerut. Wajah Wang Chen berubah jelek. Keluarga Han meninggalkan Medan Perang karena ini. Ini mengejutkan Wang Chen. Namun, yang paling mengejutkan Wang Chen adalah Han Yu Suan. Dia tinggal hanya untuk melihatnya naik ke puncak Medan Perang. Baru hari ini dia mengetahui kebenaran masalah tersebut. Hati Wang Chen benar-benar terguncang. Semacam sentuhan, semacam sakit hati menyebar. Sudut mulut Wang Chen bahkan sedikit bergetar. Memikirkan wanita yang masih terbaring di peti mati Yin Yang, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Sentuhan dan rasa bersalah macam apa itu. Wang Chen tidak bisa bergerak. Setelah kami memasuki Medan Perang Tertinggi, kami bergabung dengan keluarga Han di sini. Saya juga menerima pengasuhan penuh keluarga Han di sini. Dan memperoleh banyak peluang kebetulan. Medan Perang Tertinggi ini adalah tempat yang berbahaya. Namun ini juga merupakan tempat dengan peluang yang tak ada habisnya. Peluang di sini mungkin tidak kalah dengan Medan Perang, bukan. Saya memperoleh beberapa peluang yang tidak disengaja, selain beberapa tahun berkultivasi dan bantuan penuh dari keluarga, saya akhirnya melangkah ke puncak Cakrawala ke-8. Sayang sekali saya tidak bisa keluar dari Cakrawala ke-9. Secara kebetulan, Sang Patriark memperoleh metode rahasia kuno untuk melangkah ke jalur Raja Ilahi. Di bawah bantuan metode rahasia inilah aku melangkah ke jalur Raja Ilahi belum lama ini. Han Tianyi memandang Wang Chen yang terdiam dan melanjutkan sambil menghela nafas. Inilah semua yang terjadi padanya beberapa tahun ini. Inilah sumber kekuatannya hari ini. Jadi begitu. Mendengar perkataan Han Tianyi, Wang Chen tersenyum pahit. Namun suasana hatinya tidak membaik sama sekali. Han Yuksuan. Tiga kata ini seperti batu seberat seribu kati, menekan hati Wang Chen, membuatnya sulit bernapas. N, apa yang salah? Oh benar, di mana Han Yuksuan? Kenapa aku tidak melihatnya? Melihat ekspresi jelek Wang Chen, Han Tianyi mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Tidak mungkin. Segera setelah itu, sepertinya menyadari sesuatu, ekspresi Han Tianyi tiba-tiba berubah drastis. Wang Chen, katakan padaku, ada apa dengan Han Yuksuan? Han Tianyi berteriak pada Wang Chen. Akhirnya, Han Tianyi menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Apa terjadi sesuatu pada Han Yuksuan? Dia, sesuatu terjadi padanya. Saat itu, di medan perang, untuk menyelamatkanku, Yuksuan hampir kehilangan nyawanya. Sekarang, menghadapi pertanyaan Han Tianyi, Wang Chen menghela nafas dan memberitahunya tentang masalah Han Yuksuan. Mendengarkan kata-kata Wang Chen, ekspresi Han Tianyi terus berubah. Marah, gugup, panik. Terlalu banyak emosi muncul di wajah Han Tianyi, saling terkait. Akhirnya, semuanya beres. Sampai dia mendengar kata-kata terakhir Wang Chen, barulah Han Tianyi menghela nafas lega. Namun, seluruh halaman telah tenggelam dalam suasana menyesatkan yang mematikan. Wang Chen, Han Tianyi, empat mata bertemu, tetapi tidak ada yang berbicara lagi. 3478 Jika aku bisa, aku ingin membunuhmu sekarang. Setelah beberapa lama, Han Tianyi menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wang Chen dengan ekspresi dingin. Amarah. Benar, Han Tianyi tidak diragukan lagi sedang marah saat ini. Han Yuksuan tetap berada di medan perang dan berkorban begitu banyak. Untuk apa itu? Mungkin di mata keluarga Han, dia melakukannya demi keluarga Han. Namun, Han Tianyi sudah jelas. Apakah dia benar-benar melakukannya demi keluarga Han? Tidak. Tujuan sebenarnya Han Yuksuan tinggal adalah untuk Wang Chen. Namun, apa yang dilakukan Wang Chen? Apa yang dia biarkan Han Yuksuan temui? Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Han Yuksuan, Han Tianyi tersentuh oleh wanita ini. Menyukai. Mungkin. Namun, ada lebih banyak kekaguman dan sakit hati. Wanita seperti itu harus dilindungi dan diperhatikan. Namun, bagaimana dengan dia? Hidupnya pasti penuh pasang surut. Jika bukan karena hubungannya dengan Wang Chen, jika bukan karena hubungan saat ini antara keluarga Han dan Wang Chen, Han Tianyi benar-benar tidak keberatan bertengkar dengan Wang Chen. Inilah hutangku padanya. Merasakan kemarahan Han Tianyi, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Wajahnya dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri yang tak ada habisnya. Kamu tidak bisa membayar hutangmu padanya. Han Tianyi mendengus dingin. Bagaimana kabarnya sekarang? Anda pergi ke sekter Raja Mayat untuk mencuri urat bumi untuk peti mati Yin dan Yang. Han Tianyi menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Han Tianyi marah pada Wang Chen. Namun, dia juga mengaguminya. Untuk seorang wanita, dia memasuki sekter Raja Mayat dan mencuri peti mati Yin dan Yang. Betapa gilanya itu. Meskipun sekter Raja Mayat bukanlah sekte teratas, namun juga dianggap sebagai sekte kelas satu. Kekuatan mereka tidak terbatas. Keluarga Han tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Bahkan pasukan teratas pun tidak mau menyinggung kekuatan semacam itu. Namun, Wang Chen berhasil masuk ke sekter Raja Mayat sendirian dan mencuri harta mereka. Ini cukup untuk dikagumi. Peti mati Yin dan Yang adalah tujuan utamanya. Fena bumi adalah keuntungan yang tidak terduga. Kata Wang Chen. Bagaimana kabarnya sekarang? Han Tianyi mengerutkan kening. Saya sudah menggunakan pil pengembalian jiwa untuk memanggil jiwa. Saat itu, saya berhasil menyegel jiwa Yusuan tepat waktu, dan dengan bantuan pil pengembalian jiwa, dia mampu secara bertahap memadatkan jiwanya. Ditambah dengan makanan dari peti mati Yin yang, situasinya cukup bagus. Dia sudah bangun. Namun, jika dia ingin pulih sepenuhnya, dia masih perlu memberi makan dirinya sendiri untuk jangka waktu tertentu. Jika tidak ada yang salah, aku akan membiarkannya keluar sebelum aku mengasingkan diri besok. Dia seharusnya bisa meninggalkan peti mati Yin yang sekarang. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Menghitung waktu, Han Yuksuan telah berada di peti mati Yin yang cukup lama. Tentu saja, bagi dunia luar, ini adalah waktu yang sangat singkat. Namun, jangan lupa bahwa peti mati Yin dan Yang berada di dunia Kiankun. Bagaimana waktu di dunia Kiankun bisa dibandingkan dengan waktu di dunia luar? Oleh karena itu, Wang Chen masih sangat percaya diri. Besok, aku akan membawanya kembali ke keluarga Han. Anda berhutang padanya. Anda harus membayarnya kembali. Namun, saat Anda berada di pengasingan, keluarga Han akan membayar hutang kita padanya. Jika keluarga Han tidak bisa membayarnya kembali, saya akan melakukannya. Han Tianyi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Wang Chen berhutang pada Han Yuksuan. Bagaimana dengan keluarga Han? Bukankah keluarga Han juga berhutang pada Han Yuksuan? Meskipun Han Yuksuan tidak tinggal diam sepenuhnya demi keluarga Han, keluarga Han tidak bisa melupakan bantuan ini. Keluarga Han tidak pernah berhutang lebih sedikit pada Han Yuksuan. Tentu. Mendengar kata-kata Han Tianyi, ekspresi rumit melintas di wajah Wang Chen. Awalnya, jika Han Tianyi tidak datang, dalam pikiran Wang Chen, setelah meninggalkan kuali Qiankun, Han Yuksuan di dunia Qiankun akan dirawat oleh kakak laki-lakinya. Jika Han Yuksuan bangun dan kurang lebih pulih, dan bersedia tinggal di dunia Qiankun untuk berkultivasi, Wang Chen, Wang Yan, dan seluruh keluarga Han akan memberikan dukungan penuh mereka. Jika Han Yuksuan ingin pergi, Wang Yan pasti akan membuat pengaturan yang tepat. Namun, semua itu terasa ada yang hilang. Sekarang, jika Han Yuksuan bisa kembali ke keluarga Han, sepertinya itu pilihan yang bagus. Setidaknya, keluarga Han akan lebih perhatian. Setidaknya, keluarga Han akan memberikan kompensasi yang cukup kepada Han Yuksuan. Terlebih lagi, status Han Tianyi saat ini di keluarga Han tidaklah rendah. Dengan dia di sini, tidak ada yang bisa menindas Han Yuksuan. Kalau begitu, sudah beres. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Saya dapat menjamin bahwa selama saya, Han Tianyi, masih bernapas, Han Yuksuan tidak akan mengalami pengalaman sulit saat itu. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Han Tianyi perlahan meredah. Melihat Wang Chen yang serius, kata Han Tianyi. Itu bagus. Wang Chen tersenyum pahit. Sekarang, apa lagi yang bisa dia minta? Oh iya, apa rencanamu selanjutnya? Wang Chen memandang Han Tianyi dan bertanya. Kamu bilang kamu akan mengasingkan diri untuk waktu yang lama kali ini. Tentu saja aku tidak bisa menunggu di sini. Setelah kembali ke keluarga Han, saya juga akan terus berkultivasi. Temukan beberapa peluang, dan pada saat yang sama, sempurnakan beberapa hal yang diturunkan dalam keluarga Han. Pada akhirnya, saya tidak bisa berhenti. Selain itu, keluarga Han saya juga sangat mementingkan aliansi kali ini. Saya pasti harus membuat beberapa persiapan. Sejujurnya, kali ini, setelah saya melangkah ke Raja Ilahidao, saya menjadi satu-satunya generasi muda di keluarga Han saya yang masuk ke Raja Ilahidao. Posisi kepala keluarga tetua telah dikosongkan untuk saya. Tapi, saya masih harus menjalani beberapa tes. Setelah itu, bersiap untuk aliansi. Aku juga punya banyak hal yang harus dilakukan. Langit di medan perang tertinggi ini tidak mudah terbalik. Menatap Wang Chen dalam-dalam, Han Tianyi tersenyum pahit. Jika kamu punya kebutuhan, kamu bisa mencari kakak laki-lakiku. Selama pengasinganku, kakak laki-lakiku akan berada di keluargasan. Jika Anda ingin berkultifasi lebih cepat dan mencari peluang untuk menyempurnakan, Anda bisa mencarinya. Dunia kian kun ku bisa digunakan olehmu. Wang Chen merenung sejenak dan kemudian bercerita tentang dunia langit dan bumi. Terhadap Han Tianyi, Wang Chen tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Hai. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, kali ini, Han Tianyi menarik napas dingin. Aku tidak menyangka kamu masih memiliki harta karun sebesar itu. Pantas saja kultifasi Anda begitu cepat. Han Tianyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wang Chen, orang ini benar-benar menantang surga. Untuk benar-benar mendapatkan harta karun seperti itu. Sepuluh kali lipat waktunya, ini sungguh tidak terbayangkan. Lebih jauh lagi, ruang itu bahkan menyatu dengan urat bumi sekter Raja Mayat. Dunia macam apa itu, ini benar-benar membuat Han Tianyi penasaran. Jangan khawatir, dengan ruang seperti itu, tentu saja saya tidak akan melewatkannya. Namun, kultifasi dan peningkatan murni saja tidak cukup untuk memuaskan saya. Saya akan mencari peluang. Bila perlu, saya akan datang ke sini untuk mencari kakakmu. Selain itu, soal harta karun ini, Anda bisa yakin. Karena kamu mempercayaiku, katakan padaku, tentu saja aku tidak akan mengecewakanmu. Aku, aku tidak akan memberitahu siapapun. Han Tianyi berkata dengan suara rendah. Wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Jika dia bisa mendapatkan bantuan ruang budidaya seperti itu, itu akan menjadi hal terbaik. Selain ini, aku akan tetap berhubungan dengan kakak Wang Yan. Jika keluarga Wang Anda, atau bahkan empat klan besar, orang-orang dari empat tanah suci besar datang ke medan perang, ingin menyerang daur Raja Ilahi dan mendapatkan warisan Dewa Surgawi. Bahkan warisan iblis besar dari ras iblis, aku akan membantu mereka. Meskipun metode keluarga Han saya sulit, namun, dalam hal sumber daya, saya yakin Anda memilikinya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Han Tianyi melanjutkan. Terima kasih banyak. Mendengar kata-kata Han Tianyi, Wang Chen juga mengungkapkan sedikit senyuman. Ini sangat baik. Baiklah, karena masalah ini telah diputuskan. Besok, aku akan membawa Yusuan kembali ke keluarga Han. Jaga masalah di pihak Anda. Setelah serangkaian percakapan, Han Tianyi melihat waktu. Hari sudah larut, dan berkata pada Wang Chen. Meskipun dia sangat ingin mengikuti Wang Chen ke dunia Qian Kun dan melihat kejayaannya. Pada akhirnya, Han Tianyi masih menahan pemikiran ini. Dia sudah jelas apa yang diinginkan Wang Chen sekarang. Dia jelas apa yang ingin dilihat Han Yuksuan setelah bangun tidur. Dia jelas bahwa kedua orang ini membutuhkan ruang terpisah. Adapun dunia Qian Kun, dia akan datang dan melihatnya lain kali. Akan selalu ada peluang, bukan? Setelah mengucapkan selamat tinggal, Han Tianyi langsung keluar dari halaman. Kembali ke kamarnya sendiri, yang dilihat Wang Chen adalah adegan Xiao Yun dan Xing Ye mengobrol dengan gembira. Ini membuat alis Wang Chen bergerak-gerak. Ini adalah pemandangan yang tidak terduga. Harus diketahui bahwa sejak dia mengikutinya, atau harus dikatakan sejak dia bangun, Xiao Yun selalu bersikap suam-suam kuku terhadap orang luar. Bahkan terhadap kakak laki-lakinya sendiri, itu sama saja. Sangat jarang melihat Xiao Yun berbicara dengan orang luar. Sebaliknya, saat menghadapi orang luar, Xiao Yun lebih sering memasang ekspresi dingin. Tapi saat ini, wajah Xiao Yun dipenuhi senyuman. Ini adalah sesuatu yang akan membuat Wang Chen terkejut. Tampaknya Xing Ye dan Xiao Yun tampak rukun, bukan? Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Perlu diketahui bahwa saat kembali ke kamarnya sendiri, Wang Chen masih khawatir yang akan dilihatnya adalah adegan perang dingin, atau bahkan adegan pertarungan besar. Sekarang sepertinya semua kekhawatiran ini tidak diperlukan. Kakak, kamu kembali. Melihat Wang Chen telah kembali, Xiao Yun bersorak, melemparkan dirinya ke sisi Wang Chen, dan memeluk lengan Wang Chen sambil tersenyum. Hef, Xiao Yun, ini juga kakakku. Melihat penampilan penuh kasih sayang Xiao Yun, Xing Ye mendengus. Dia juga memeluk lengan Wang Chen di seberang hutan. Untuk sesaat, Wang Chen terjebak di antara dua wanita cantik yang luar biasa. Pemandangan ini begitu indah bahkan Wang Chen pun merasa sedikit tidak nyaman. Kalian, melihat keduanya, Wang Chen menunjukkan ekspresi penasaran. Hei hei, kakak Wang Chen, adik Xiao Yun, bagus sekali. Saya sangat menyukainya, sekarang kami berteman baik. Xing Ye yang pertama berbicara. Kata-kata ini membuat sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak. Sebelumnya di luar halaman, bukankah dia masih memanggil kakak perempuannya Xiao Yun? Bagaimana dia bisa menjadi adik perempuan Xiao Yun sekarang? Menurut usia sebenarnya, Xiao Yun ini tidak sesederhana menjadi kakak perempuan. Gadis kecil Xing Ye ini pasti menggunakan beberapa cara untuk menipu Xiao Yun, bukan? Melihat Xiao Yun menganggup berulang kali, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, ini bukanlah hal yang buruk, bukan? En, kalian berdua menjadi saudara perempuan tentu saja merupakan hal terbaik yang bisa terjadi pada kalian. Bagaimana itu? Apa yang baru saja kamu bicarakan, sangat bahagia. Menarik pikirannya, Wang Chen bertanya sambil tersenyum. Tidak ada apa-apa, saya baru saja mengobrol dengan adik perempuan Xiao Yun. He he, aku meminta adik perempuan Xiao Yun untuk mengikuti kakak laki-lakiku ke keluarga Xing Ye ku lain kali saat dia ada waktu luang. Juga, aku memberitahu adik perempuan Xiao Yun bahwa aku akan memberinya hadiah besar ketika saatnya tiba. Kakak, tunggu dan lihat saja. Ini benar-benar sebuah kejutan. Xing Ye berkata dengan misterius. Kata-kata itu membuat wajah Xiao Yun penuh rasa ingin tahu dan antisipasi. Ini membuat Wang Chen semakin terdiam. Namun, untuk hadiah yang disebutkan Xing Ye, Wang Chen penasaran. Mereka punya hadiah untuk Xiao Yun. Hadiah apa itu? Dan Xing Ye mengatakan sebelumnya bahwa ibunya juga telah menyiapkan hadiah untuknya. Apa itu? Dengan misteri dan status keluarga Xing Yue, hadiahnya pasti tidak sederhana bukan? Bagus. Jika waktunya tiba, aku akan membawa Xiao Yun ke rumahmu. 3479 Setelah mengobrol sebentar dengan Xing Ye dan Xiao Yun, Wang Chen melihat bahwa Xiao Yun dan Xing Ye sepertinya memiliki banyak hal untuk dibicarakan, jadi dia langsung memberikan ruang kepada kedua gadis itu. Tidak baik bagi Wang Chen untuk terlalu banyak berpartisipasi dalam percakapan antar perempuan. Adapun Wang Chen, dia masih ada urusan. Di gurun tempat Xiao Yun dan Xing Ye berada, Wang Chen ada di ruangan ini, ekspresinya serius. Dunia langit dan bumi, buka. Sambil mendengus ringan, Wang Chen membuka dunia langit dan bumi. Pada saat ini, Wang Chen akan memasuki dunia langit dan bumi untuk melihat bagaimana keadaan Han Yuksuan. Di dunia langit dan bumi, angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Memasuki dunia langit dan bumi sekali lagi, Wang Chen dengan jelas merasakan perubahannya. Setelah uratna di bumi dan dunia langit dan bumi menjadi semakin kompatibel, energi di dunia ini menjadi semakin terkonsentrasi. Dunia langit dan bumi saat ini hanyalah sebuah tanah suci untuk bercocok tanam. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini jelas merupakan tempat terbaik untuk berkultivasi yang pernah dilihatnya. Bagaimana nak, apakah kamu terkejut? Saat Wang Chen merasa emosional, Yao Wang muncul di samping Wang Chen dan bertanya dengan penuh semangat. Ini sangat mengejutkan, apakah sudah menyatu sepenuhnya? Melihat Yao Wang, Wang Chen bertanya. Sedikit lagi, ini hanyalah permulaan. Saat ini, kesesuaian urat bumi dengan dunia langit dan bumi telah mencapai sekitar 80%. Masih perlu waktu untuk perpaduan yang sempurna. Ini akan memakan waktu lebih lama. Tunggu dan lihat saja. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi kejutan besar. Yao Wang berkata sambil tersenyum, matanya bersinar karena kegembiraan. Nak, aku suka tempat ini. Saya harus mengatakan, mencuri uratna di bumi jelas merupakan pilihan terbaik dalam hidup ini. Urat bumi ini tidak biasa. Lalu, Yao Wang bersuka cita. Mendapatkan urat nadi ini benar-benar merupakan keuntungan terbesar. Terlebih lagi, urat bumi ini jelas berbeda dengan urat bumi biasa. Meski belum jelas apa bedanya, namun dari energi yang ditunjukkan urat bumi saat ini, banyak hal yang bisa dilihat. Pilihan terbaik, saya kira tidak demikian. Kami mungkin telah melakukan sesuatu yang tidak dapat diubah. Wang Chen tersenyum pahit saat dia mengingat kata-kata yang dikatakan Sterry Night kepadanya. Seluruh tanah tulang layu dan seluruh pegunungan spektra akan mengalami perubahan yang tidak dapat diubah karena urat bumi ini. Apakah ini benar-benar pilihan terbaik? Wang Chen mungkin tidak setuju. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyampaikan kata-kata Sing Yei kepada Raja Pengobatan. Hem, apakah begitu? Ini sungguh merepotkan. Mendengar perkataan Wang Chen, wajah Yao Wang menjadi gelap. Namun, ini masih merupakan panen besar. Haha, nak, jangan terlalu banyak berpikir. Tunggu dan lihat saja. Anda tidak akan menyesali tindakan ini. Adapun pegunungan mayat hidup dan tanah tulang layu. Bukankah gadis itu sendiri yang mengatakannya? Cepat atau lambat, hal itu akan berubah. Itu hanya masalah waktu saja. Siapa yang bisa dia salahkan? Kami baru saja mewujudkannya sedikit lebih cepat. Jika saatnya tiba, cobalah yang terbaik untuk menebusnya. Sesaat kemudian, Raja Pengobatan berkata dengan lega. Saya harap begitu. Wang Chen menghela nafas. Omong-omong, bagaimana kabar listing Anda? Wang Chen memandang Raja Pengobatan dan bertanya. Kediaman Raja Ilahi, Sekte Raja Mayat, mencuri uratna di bumi. Raja Pengobatan telah menderita pukulan yang cukup besar akibat rangkaian peristiwa ini. Luka-lukanya juga cukup serius. Bagaimana situasinya sekarang? Inilah yang menjadi perhatian Wang Chen. Jangan khawatir. Cedera saya kurang lebih sudah pulih. Sangat disayangkan basis kultivasi saya turun cukup banyak. Namun, dengan tempat yang diberkati, saya dapat berkultivasi kembali dengan sangat cepat. Aku yang sekarang tidak sama dengan dulu. Selain itu, cairan roh di kedalaman urat bumi juga bisa sangat membantu saya. Anda juga harus mencari kesempatan untuk mandi dengan cairan roh. Pasti ada manfaat yang tidak bisa Anda nikmati. Memikirkan cairan roh di inti urat bumi, mata Raja Pengobatan berbinar. Aku, mungkin saya bisa mencobanya. Mendengar perkataan Raja Pengobatan, mata Wang Chen berbinar. Momong-omong, Han Yuksuan sekarang. Wang Chen terus bertanya. Dia, saya tidak yakin, peti matiin yang masih tersegel. Saya tidak berani mengganggunya. Jika terjadi sesuatu, kamu akan membunuhku. Raja Pengobatan mengerutkan bibirnya. Omong-omong, nak, kamu harus segera mengasingkan diri, kan? Raja Pengobatan mengubah topik pembicaraan. Ya, saya akan pergi ke pengasingan besok. Alasan mengapa saya di sini adalah untuk melihat bagaimana keadaan Han Yuksuan. Wang Chen menghela nafas. Kalau begitu pergilah dan lihatlah. Setelah kamu mengasingkan diri, dunia kian kun ini. Raja Pengobatan bertanya. Dunia kian kun ini, aku akan tinggal di keluargasan. Anda bisa tinggal di sini, dan Yen Seng Yui juga akan tinggal di sini untuk melanjutkan kultifasinya. Kakak laki-lakiku juga akan datang ke sini. Juga, beberapa anggota keluarga Wang akan datang ke sini jika mereka memasuki medan perang. Wang Chen berkata setelah berpikir beberapa lama. Saat ini, dia sangat membutuhkan bantuan. Pada tingkat ini, ada banyak hal yang Wang Chen tidak dapat lakukan sendiri. Kecuali, Wang Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun yang jelas, Wang Chen tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Oleh karena itu, sebelum dia mencapai level itu, Wang Chen membutuhkan lebih banyak bantuan. Bantuan ini harus kuat. Dunia Qian Kun adalah satu-satunya harta karun yang dapat membantu Wang Chen. Idemu tidak buruk. Karena itu masalahnya, aku akan membantumu menjaga dunia Qian Kun ini. Anda bisa mengasingkan diri tanpa khawatir. Bawalah gadis kecil itu bersamamu. Sialan gadis kecil itu. Setelah mengetahui pikiran Wang Chen, Raja Pengobatan mendengus. Memikirkan Xiaoyun, mulut Raja Pengobatan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Dia telah diintimidasi oleh Xiaoyun. Jika dia tahu bahwa Xiaoyun adalah monster, dia akan meninggalkannya di sekter Raja Mayat. Sekarang luar biasa. Sekarang dia telah menyelamatkan gadis kecil itu, pada awalnya masih baik-baik saja. Kekuatan gadis kecil itu biasa saja, jadi Raja Pengobatan tidak takut padanya. Sekarang kekuatan gadis kecil itu telah pulih ke tingkat yang menakutkan, Raja Pengobatan benar-benar tertekan. Memikirkan gadis kecil yang menyiksanya beberapa waktu lalu, Raja Pengobatan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Itu sungguh kehidupan yang luar biasa. Karena Wang Chen akan mengasingkan diri, yang terbaik adalah dia bisa membawa serta gadis kecil itu. Kalau tidak, Raja Pengobatan benar-benar khawatir ketika Wang Chen kembali, dia tidak akan bisa melihatnya lagi. Aku akan membawanya, Xiaoyun adalah orang baik, apakah kamu harus melakukan ini? Melihat ekspresi ketakutan Raja Pengobatan, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baiklah, saya akan pergi menemui Yusuan. Jika kamu ingin berkultifasi, maka berkultifasilah. Jika kamu tidak ingin berkultifasi, pergilah sendiri. Setelah beberapa saat, Wang Chen berkata kepada Raja Pengobatan. Kamu memiliki lawan jenis tetapi tidak memiliki kemanusiaan. Melihat Wang Chen memecatnya, kontributor terbesar, King of Medicine tampak murung. Namun, pada akhirnya, dia tetap pergi dan memberikan inti urat bumi kepada Wang Chen. Fiuh! Melihat danau di depannya, Wang Chen menghela napas panjang dan ekspresinya berubah serius. Bangkit! Setelah beberapa saat, Wang Chen membentuk segel di tangannya dan berteriak. Suara mendesing. Saat Wang Chen mencubit jimat itu, seluruh danau berguncang dalam sekejap. Sesaat kemudian, seberkas cahaya merah menyebar dari dasar danau dan melesat ke langit. Danau besar itu terbelah menjadi dua. Peti mati yin yang secara bertahap muncul di depan Wang Chen dengan lampu merah. Bang! Akhirnya, peti mati yin yang mendarat di tanah di depan Wang Chen. Melihat peti mati yin yang di depannya, napas Wang Chen menjadi cepat. Peti mati yin yang dikeluarkan. Bagaimana kabar Han Yuksuan di dalamnya? Wang Chen merasa sedikit gugup, hal yang jarang terjadi padanya. Membuka! Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Wang Chen akhirnya berteriak dengan suara yang dalam. Bang! Dengan upaya penuh Wang Chen, peti mati yin yang akhirnya terbuka perlahan. Kemudian, sosok anggun muncul di depan Wang Chen. Han Yuksuan! Itu benar! Mengenakan gaun putih panjang dan berbaring dengan tenang di peti mati yin yang seperti peri, siapa lagi selain Han Yuksuan? Kulitnya halus dan halus, dan dia tidurnya nyak. Pada saat ini, Han Yuksuan sepertinya membuat seluruh dunia pucat. Saya sudah banyak pulih. Setelah beberapa saat linglung, Wang Chen mengangkat alisnya dan menatap Han Yuksuan sambil tersenyum. Itu benar, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa Han Yuksuan telah banyak pulih. Napasnya stabil, semangatnya stabil, dan auranya kuat. Saat ini, Han Yuksuan hanya sedikit lemah. Dia tidak lagi berada dalam bahaya. Hati Wang Chen, yang tadinya tegang, akhirnya tenang. Anda di sini. Saat Wang Chen menghela nafas dengan emosi, sebuah suara ringan terdengar. Ternyata Han Yuksuan sudah membuka matanya. Dia diam-diam menatap Wang Chen, yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi serius, dengan tatapan rumit di matanya. Ya, aku di sini. Setelah sadar kembali, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Apa kabarmu? Lalu, Wang Chen bertanya. Aku, saya baik-baik saja. Seharusnya tidak ada masalah. Aku hanya sedikit lemah. Peti mati yin yang ini sangat kuat. Semangat saya bahkan lebih stabil dari sebelumnya. Saya hanya perlu waktu untuk memulihkan diri, dan saya harus dapat pulih sepenuhnya dan bahkan meningkat lebih jauh. Han Yuksuan memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut. Kemudian, perlahan, Han Yuksuan bangkit dan keluar dari peti mati yin yang. Dia berdiri dengan tenang di depan Wang Chen, berdiri dengan anggun, membentuk pemandangan terindah antara langit dan bumi. Itu bagus. Baguslah kamu sudah pulih. Melihat situasi Han Yuksuan dan mendengar apa yang dia katakan, Wang Chen benar-benar lega dan berkata sambil tersenyum. Hanya saja senyumannya sedikit kaku. Sudah berapa tahun? Wang Chen benar-benar melupakannya. Sudah berapa tahun sejak dia dan Han Yuksuan berdiri berhadap-hadapan dengan sikap yang begitu tenang. Sudah berapa tahun? Mereka belum pernah begitu damai di antara mereka. Hal ini membuat Wang Chen terdiam sesaat. Ada banyak hal yang ingin dia katakan, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ketenangan di permukaan menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Wang Chen juga seperti ini, begitu pula Han Yuksuan. Keduanya saling memandang dengan tenang. Seluruh dunia sepertinya terdiam saat ini. Untung kamu baik-baik saja. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sepertinya merasakan kecanggungan di udara, Wang Chen menghela nafas. Ya, kali ini, aku berhutang budi padamu lagi. Saya khawatir tidak mudah untuk mendapatkan peti mati yin yang ini. Anda. Han Yuksuan memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit dan berkata dengan lembut dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Tidak ada yang mengetahui kekuatan peti mati yin yang lebih baik daripada Han Yuksuan. Harta karun seperti itu tidaklah sederhana. Wang Chen pasti membayar mahal untuk mendapatkan benda ini. Hal ini membuat Han Yuksuan merasa tersentuh, tapi juga membuatnya merasa terbebani. Jika ini akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi Wang Chen, itu bahkan akan membuat Han Yuksuan merasa bersalah. Saat itu, ketika dia membantu Wang Chen menahan serangan fatal itu, Han Yuksuan bersikap tenang. Tidak ada penyesalan, tidak ada kehilangan, tidak ada kengganan, tidak ada penyesalan. Yang ada hanya ketenangan dan relaksasi. Mungkin utangnya kepada Wang Chen akan berakhir setelah pukulan itu dan dia bisa melepaskannya. Mungkin dia akan merasa damai selama sisa hidupnya jika dia menutup matanya. Ini mungkin merupakan hasil yang bagus. Setidaknya, demikian pula halnya dengan Han Yuksuan. Dia melihat bagaimana Wang Chen mencapai puncaknya, melihat Wang Chen berdiri di puncak medan perang, dan melihat Wang Chen menjadi raja medan perang. Hal ini membuat Han Yuksuan bangga. Dia tidak akan menyesal. Tapi sekarang, kini, pengorbanan Wang Chen untuknya membuat Han Yuksuan merasa berhutang budi padanya lagi. Saat itu, keluarga Han, apa yang dia lakukan pada Wang Chen? Sekarang, apa yang Wang Chen lakukan untuknya? 3.480. Kamu tidak berhutang padaku. Saya berhutang pada Anda. Merasakan emosi rumit Han Yuksuan, Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Han Yuksuan berhutang padanya. Tidak. Wang Chen tidak berpikir demikian. Jika berada di benua Tian Suan, Wang Chen mungkin berpikir demikian. Di medan perang, dia mungkin mengira keluarga Han berhutang padanya. Tapi sekarang, Wang Chen melepaskannya. Keluarga Han mungkin berhutang pada Wang Chen, tapi dimanakah keluarga Han sekarang? Wang Chen sudah lama lupa. Adapun Han Yuksuan. Dia tidak pernah berhutang padanya. Sebaliknya, setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Han Yuksuan, Wang Chen merasa semakin berhutang budi padanya. Hatinya sakit. Wanita ini tidak pernah mengendalikan nasibnya sendiri. Begitu pula di keluarga Han. Hal yang sama terjadi di keluarga Linglong Han. Tapi sekarang. Sekarang, Wang Chen ingin mengembalikan kebebasannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Ingat, kamu tidak berhutang pada siapapun. Mungkin kita semua melakukan kesalahan saat itu, tapi itu semua sudah berlalu. Kamu adalah kamu sekarang. Anda tidak perlu merasa berhutang pada siapapun. Jika bukan karena saya, apakah Anda berada dalam bahaya? Jadi, kamu tidak perlu mengatakan itu. Wang Chen memandang Han Yuksuan dan berkata, dengan serius. Mendengar perkataan Wang Chen, mata Han Yuksuan menjadi merah dan berkabut. Air mata sepertinya akan jatuh kapan saja. Mulai sekarang, aku harap kamu bisa mengendalikan nasibmu sendiri. Jangan dikendalikan oleh orang lain. Kamu adalah kamu. Anda adalah Han Yuksuan. Anda adalah seorang individu. Berapa banyak yang Anda korbankan untuk keluarga Han, untuk keluarga Lingling Han. Saya tahu apa yang terjadi di medan perang. Anda seharusnya tidak berkorban begitu banyak. Kamu seharusnya tidak melakukan apapun karena aku. Wang Chen berkata dengan lembut sambil menatap Han Yuksuan. Saya mendengar kata-kata Wang Chen, Han Yuksuan tidak bisa menahan air matanya lagi dan mengalir di wajahnya. Han Yuksuan membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Saya baru saja melakukan apa yang ingin saya lakukan. Han Yuksuan berkata dengan lembut. Tidak, bukan itu yang ingin Anda lakukan. Anda harus tahu apa yang ingin Anda lakukan. Benarkan, tidak ada yang bisa mengorbankan kepentingan Anda. Setidaknya, mulai sekarang, inilah masalahnya. Wang Chen berkata dengan tegas. N. Han Yuksuan sangat tersentuh oleh kata-katanya sehingga dia tidak dapat berbicara. Dia hanya bisa menganggupkan kepalanya dengan berat. Menutup mulutnya, Han Yuksuan tiba-tiba merasa bahagia. Mungkinkah ini perasaan diperhatikan? Sudah berapa tahun, dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Mungkin, ini berarti melepaskan. Berapa tahun rasa bersalah dan bersalah telah dia lepaskan saat ini. Han Yuksuan tiba-tiba merasa lega. Jangan menangis. Ingat, jangan menangis untuk siapapun, kecuali Anda menyerahkan diri Anda padanya di kemudian hari. Namun, jika ada orang seperti itu, dia seharusnya tidak membuatmu menangis. Melihat Han Yuksuan yang menangis, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Dia mengulurkan tangan untuk menghapus air mata Han Yuksuan, tapi tangan Wang Chen membeku di udara. Bagaimana dia bisa menghapus air mata ini? Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Wang Chen tersenyum pahit dan menarik tangannya dengan canggung. Tampaknya merasakan tindakan Wang Chen, mata Han Yuksuan bersinar dengan sedikit kekecewaan. Melihat Wang Chen, dia sedikit tersesat. Mungkin, kamu lah orang yang ada di hatiku. Han Yuksuan berpikir sendiri dan tertawa mengejek diri sendiri. Kemudian, dia menyeka air matanya dengan lembut dan menunjukkan senyuman. Kesalahpahaman sebelumnya telah terpecahkan. Pada saat ini, Han Yuksuan sedang santai. Di masa depan, Han Yuksuan penuh dengan harapan hidup. Kamu, kenapa kamu ada di sini hari ini? Han Yuksuan memandang Wang Chen dan bertanya dengan lembut. Aku di sini untuk melihat keadaanmu. Kata Wang Chen. Kata-katanya membuat tubuh Han Yuksuan gemetar. Matanya menjadi semakin lembut. Bagaimana kabarmu hari ini? Han Yuksuan bertanya dengan hati-hati. Medan perang tertinggi adalah tempat yang penuh bahaya. Kekuatan Wang Chen. Han Yuksuan tidak bisa melihatnya. Wang Chen seharusnya sangat kuat sekarang, bukan? Jam berapa sekarang? Berapa tahun dia tertidur? Bagaimana keadaan dunia luar? Han Yuksuan sangat penasaran. Masih baik-baik saja. Saya masih harus melanjutkan. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Sekarang, saya adalah kepala keluarga San. Hari ini, saya melihat orang-orang dari empat keluarga besar dan empat tempat suci, keluarga Tinta dan keluarga Star Moon, dan keluarga Han. Han Tianyi, kamu kenal dia. Dia di sini. Kami telah membentuk aliansi. Melihat tatapan penasaran Han Yuksuan, Wang Chen duduk di tepi danau dan berkata dengan lembut. Melihat Han Yuksuan, yang duduk di sampingnya dan mendengarkan dengan penuh perhatian, Wang Chen tersenyum. Saat ini, Han Yuksuan seperti bunga mekar tertiup angin. Tidak diragukan lagi, dia adalah bunga yang paling indah. Saya tidak berharap banyak hal terjadi hanya dalam satu tahun. Saya merasa ribuan tahun telah berlalu. Setelah mengetahui apa yang terjadi tahun ini, Han Yuksuan diliputi emosi. Dunia Kian Kun ini sungguh tidak biasa. Melihat dunia di depannya, Han Yuksuan penuh rasa ingin tahu dan minat. Sekarang, kamu adalah kepala keluarga San. Empat keluarga besar, empat tempat suci, keluarga Tinta, keluarga Star Moon, dan liburan musim dingin semuanya telah membentuk aliansi. Anda telah mengambil langkah tersulit. Han Yuksuan memandang Wang Chen dan berkata dengan lembut. Matanya dipenuhi dengan tampilan yang rumit. Pria ini sangat luar biasa. Sayangnya keunggulannya tidak ditunjukkan padanya sekarang. Oh, benar, bagaimana kabar Han Tianyi? Memikirkan Han Tianyi, Han Yuksuan bertanya. Dia, melangkah ke Raja Ilahi Dao. Kekuatannya tidak buruk, statusnya di keluarga Han tidaklah rendah. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini, dia datang dan juga mengetahui masalahmu. Dia sangat marah. Bagaimana, bagaimana? Memikirkan penampilan Han Tianyi, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Ada satu orang lagi yang peduli pada Han Yuksuan. Ini adalah hal yang sangat baik bagi Wang Chen, bukan? Han Yuksuan membutuhkan lebih banyak teman. Dia juga membutuhkan lebih banyak orang yang benar-benar peduli padanya. Aku tidak menyangka dia memperlakukanku sebagai teman. Saat itu, wajahnya dingin. Mengetahui penampilan Han Tianyi, Han Yuksuan terkejut dan berkata sambil tersenyum. Saat itu, ketika Han Tianyi pertama kali bertemu Han Yuksuan, dia tidak memberikan sikap yang baik padanya. Apalagi saat pihak keluarga berencana membiarkan Han Yuksuan dan Han Tianyi bersatu melalui pernikahan. Dia memintamu untuk kembali ke keluarga Han. Bagaimana menurutmu? Wang Chen bertanya. Aku, bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Meletakkan beban di hatinya, Han Yuksuan juga tampak menjadi nakal. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Wang Chen, berkedip, dan bertanya sambil tersenyum. Apa yang Wang Chen pikirkan? Han Yuksuan sangat penasaran. Faktanya, jika Wang Chen ingin dia melakukan sesuatu, Han Yuksuan tidak keberatan. Sebab, setelah melepaskan segalanya, Han Yuksuan sepertinya sudah menemukan hatinya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di masa depan. Aku, saya tidak punya pikiran apapun. Terserah kamu, seperti yang saya katakan, kamu adalah kamu, kamu adalah Han Yuksuan. Di masa depan, tidak ada yang bisa mengendalikan pikiran Anda. Bahkan keluarga Han pun tidak. Wang Chen berkata dengan ekspresi serius. Meskipun kata-katanya sederhana, namun mendominasi. Saat ini, Wang Chen seperti dewa. Sosoknya sangat tinggi. Saat ini, Wang Chen bahkan membuat Han Yuksuan linglung. Sekarang, Wang Chen tampaknya memiliki sikap seorang atasan. Hal ini membuat Han Yuksuan merasa sangat emosional. Dulu di Bei Jiang, siapa sangka orang yang diejek setelah keluarganya hancur akan berstatus seperti itu. Saat itu, bagi mereka, keluarga linglung Han jelas merupakan keluarga yang patut dihormati dan dihormati. Tapi sekarang, di mata Wang Chen, keluarga Han hanyalah orang biasa. Dia bahkan rela menjadi musuh keluarga Han The Media. Hal ini membuat Han Yuksuan merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Kehangatan itu menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat wajahnya sedikit merah. Saat ini, Han Yuksuan menjadi semakin cantik, semakin menawan. Sisi terbaiknya sepertinya telah dilepaskan. Apakah kamu tidak mempunyai pemikiran apapun? Hmm, kamu akan mengasingkan diri kan? Baru saja, kamu mengatakan bahwa kamu akan mengasingkan diri untuk beberapa waktu. Akankah dunia Qian Kun ini tetap berada di keluarga San? Jika itu masalahnya, saya mungkin akan tinggal di dunia Qian Kun untuk berkultivasi. Tapi sebelum itu, saya akan pergi ke keluarga Han untuk melihatnya. Bagaimanapun, saya masih anggota keluarga Linglong Han. Han Tianyi juga ada di sini, aku harus menemuinya. Han Yuksuan berkata setelah sadar kembali. Tentu, karena Anda sudah mengambil keputusan, pergilah dan lakukanlah. Jika keluarga Han menginginkan sesuatu, suruh mereka datang dan temukan aku. Sedangkan untuk dunia Qian Kun, Anda dapat kembali kapan saja. Saya punya pil dewa surga di sini. Simpan kedua pil dewa langit ini dan besiaplah untuk menerobos ke tingkat dewa surgawi. Pengasinganku kali ini setidaknya akan memakan waktu satu tahun, atau tiga hingga lima tahun, aku tidak yakin. Hal-hal ini pada akhirnya akan berguna bagi Anda. Wang Chen mengeluarkan dua pil dewa langit dan menyerahkannya kepada Han Yuksuan. Pil ini diperoleh oleh Wang Chen di Sekte Raja Mayat. Pil satu dewa langit sudah cukup bagi seorang kultivator untuk melangkah ke tingkat dewa surgawi. Namun Wang Chen tidak merasa nyaman. Mungkin dua sudah cukup untuk memastikan tidak ada yang salah. Ini juga sesuatu yang bisa dilakukan Wang Chen untuk Han Yuksuan. Melihat pil dewa langit yang diserahkan Wang Chen, Han Yuksuan tertegun, lalu ekspresinya menjadi rumit. Han Yuksuan pernah mendengar tentang pil dewa langit sebelumnya. Tuan muda ketiga telah menyebutkannya sebelumnya. Pil ini sangat berharga, bukan? Siapa yang tahu berapa banyak petani yang tergila-gila pada pil ini? Tapi Wang Chen memberinya dua sekaligus. Ini. Aku akan menerima kebaikanmu. Pil satu dewa langit. Sudah cukup bagiku. Anda masih dapat menggunakan sisanya. Han Yuksuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil meminum satu pil dewa langit. He he, ini bukan bantuan kecil. Bagaimana aku harus mengembalikannya padamu? Menyimpan pil dewa langit, Han Yuksuan tidak menunggu Wang Chen berbicara dan bertanya sambil bercanda kepada Wang Chen. Bagaimana kalau kamu mengabdikan dirimu padaku? Tiba-tiba, Han Yuksuan mengedipkan matanya dan bertanya secara misterius. Mata Wang Chen melebar dan mulutnya terbuka lebar mendengar kata-kata itu. Han Yuksuan ini. Wang Chen tercengang. Haha, aku hanya bercanda denganmu. Suasana hatiku sedang bagus. Sudah lama sekali aku tidak merasa sesantai ini. Baiklah, apakah kamu masih ingin pergi ke inti urat bumi? Pergi. Aku akan memulihkan diri di sini, dan besok aku akan pergi bersamamu menemui Han Tianyi. Melihat ekspresi kaget dan kaget Wang Chen, Han Yuksuan tersenyum dan berkata buru-buru. Namun, jejak kekecewaan di matanya dengan cepat disembunyikan. Siapa yang tahu bahwa ini sebenarnya yang dipikirkan Han Yuksuan? Hanya saja waktunya belum tepat. Setelah berbicara dengan Wang Chen, Han Yuksuan pergi dengan cepat. Dunia kian kun benar-benar merupakan tanah suci untuk bercocok tanam. Aku akan melihat sekeliling dengan baik. Kamu tidak perlu peduli padaku. Saat Han Yuksuan pergi, Wang Chen ditinggalkan sendirian dalam kekacauan. Melihat sosok Han Yuksuan yang pergi, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Han Yuksuan barusan benar-benar membuat jantung Wang Chen berhenti berdetak. Lelucon ini sepertinya sudah keterlaluan. Untungnya, itu hanya lelucon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!